Kebiasaan adalah hal yang menakutkan. Itu bisa secara mencolok dan diam-diam merusak hati seseorang. Selama upacara pernikahan, Xiao Che ingin meminjamkan lengan ke Xia Qingyue dan tangannya dibekukan tanpa ampun. Pertama kali dia memanggilnya, Istri, itu hampir membuatnya marah. Pertama kali dia menuntunnya, Xiao Che bisa merasakan niat membunuh yang sedingin es datang darinya. Namun, selama beberapa hari ini, panggilan, Qingyue My Wife, yang datang dari mulut Xiao Che menjadi lebih dan lebih lancar. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia muncul di permukaan untuk sepenuhnya menerima bentuk alamat ini. Bahkan menanggalkan pakaian di depannya tidak lagi canggung, belum lagi dia memimpinnya dengan telapak tangan. Beberapa hari ini, Xiao Che tanpa ragu tidur di sudut, tetapi tidak nyaman dengan selimut tebal yang menyebar di lantai. Setiap kali tiga pagi datang, dia akan bangun sendiri dan menggunakan jarum perak untuk memberinya perawatan. Beberapa hari ini, dia juga menjadi semakin sadar betapa fisiknya telah berubah secara menakjubkan. Pencahayaannya redup, tapi punggung Xia Qingyue seperti batu giyok, kulitnya lebih cerah daripada salju. Xiao Che memegang jarum perak di tangannya saat jari-jarinya berkibar. Tidak lama kemudian, dia berkeringat. Setengah jam kemudian, sesi lain, pembukaan yang mendalam, telah selesai. Xiao Che melepaskan semua jarum perak, napas lega keluar dari mulutnya. Lelah, pikirannya tiba-tiba merasa pusing dan tubuhnya bergoyang sebelum jatuh di atas punggung telanjang Xia Qingyue. Perasaan hangat dan kelembutan yang tak terlukiskan menyebar di dadanya. Xia Qingyue tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kemarahan melewati mereka. Dia baru saja akan menggunakan kekuatan mendorong Xiao Che jauh ketika dia merasa bahwa pernapasannya saat ini secara tak terduga, jauh lebih lemah, lebih lemah oleh beberapa faktor daripada waktu sebelumnya. Xia Qingyue menarik kekuatannya yang dalam dan hanya menggunakan sedikit kekuatan untuk menyingkirkan Xiao Che. Dia kemudian mengenakan flash sebelum mengulurkan tangan untuk mendukung tubuh Xiao Che. Memandangnya, dia bertanya, ada apa? Kulit Xiao Che begitu pucat sehingga tidak ada sedikitpun darah yang terlihat. Matanya setengah terbuka seolah-olah dia kehilangan kekuatan untuk membukanya sepenuhnya. Dia mengangguk sedikit, lalu dengan lemah berkata, bukan apa-apa, saya baru saja berlebihan, kekuatan dan energi saya sedikit, biarkan saya istirahat sedikit dan saya akan baik-baik saja. Petik 2. Mata Xia Qingyue Goya, perasaan sakit bahwa dia seharusnya tidak sekali lagi muncul di hatinya. Setelah perawatan akupuntur pertama, seluruh tubuhnya kehilangan kekuatan. Setiap kali itu terjadi, ia dapat pulih dengan relatif mudah. Namun, beberapa hari terakhir ini, ia harus melakukan akupuntur pada dirinya setiap hari. Setiap jarum membutuhkan batas kinya yang dalam. Tubuhnya awalnya lemah, terus-menerus dilemahkan seperti ini, bagaimana dia mampu melakukan itu. Mungkin saja hal ini menyebabkan kerusakan pada tubuhnya. Kamu tidak perlu melakukan banyak usaha untukku. Xia Qingyue berkata dengan tatapan kompleks di matanya. Xiaocè tersenyum ketika dia tertawa, tidak, kamu layak karena kamu adalah istriku yang resmi. Xia Qingyue. Xiaocè menutup matanya dan perlahan mengumpulkan kekuatannya. Dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, meskipun kamu menikahiku untuk membayar hutang budi, kamu tidak pernah menganggapku suamimu. Tapi tidak ada cara bagiku untuk bertindak seolah kau bukan istriku selain menceraikanmu. Memperlakukan istrinya dengan baik juga merupakan tanggung jawab paling mendasar dan kehormatan paling penting bagi seorang pria. Setelah mengatakan ini, dada Xiaocè mulai terasa hangat, kataku. Bahkan saya tersentuh oleh kata-kata itu, saya tidak percaya bahwa Anda dengan hati wanita Anda, tidak merasakan apa-apa. Untuk waktu yang lama, dia tidak mendengar Xia Qingyue mengatakan apapun. Dia membuka matanya, dengan ringan menarik nafas, dan kemudian berkata dengan ekspresi menyedihkan, «Kingyue istriku, aku mungkin tidak bisa berjalan dengan baik. Bisakah Anda membantu saya di sana?» Matanya melihat ke sudut itu, tempat dia tidur. Xia Qingyue memberi selimut yang menutupi tanah, perasaan pedih di hatinya bahwa dia seharusnya tidak mengintensifkan sepotong. Dia menggelengkan kepalanya, tubuhnya berbalik ke samping tempat tidur. «Kamu tidur di tempat tidur, aku akan tidur di sana.» Petik 2. Setelah mendengar pembicaraan ini, Xiaocè tiba-tiba merasa khawatir. Meminjam kekuatan dari siapa yang tahu di mana, ia dengan cepat meraih dan meraih lengan Xia Qingyue, keluar dari pertanyaan. Itu pasti keluar dari pertanyaan. Meskipun Anda lebih kuat dari saya dalam segala hal, saya seorang pria, Anda seorang wanita. Sebagai seorang pria, bagaimana saya bisa tidur di tempat tidur dan membiarkan seorang wanita tidur di lantai? Jika Anda ingin tidur di sana, maka saya lebih suka tidur di halaman.» Petik 2. Suaranya mendesak, dan berisi resolusi yang tak terbantahkan. Ketika dia selesai berbicara, dia juga berjuang untuk bangun, seolah dia ingin turun dari tempat tidur. Ekspresi kompleks muncul di wajah Xia Qingyue. Dia dengan ringan menggigit bibirnya dan, setelah perjuangan singkat, akhirnya membuat keputusan. Dia mengulurkan tangan dan memberikan tubuh Xiao Che yang lemah dorongan ringan, meraih selimut merah tua, dan menutupi tubuhnya dan tubuhnya sendiri. «Kamu tidak diizinkan menyentuhku.» Xia Qingyue berbaring di bagian luar tempat tidur, punggungnya menghadap Xiao Che, menyembunyikan ekspresinya saat ini darinya. Xiao Che tersenyum diam-diam. Dia dengan cepat mengadopsi postur tidur yang nyaman dan dengan senang hati menutup matanya. «Tenang saja. Dengan kekuatanmu yang dalam, bahkan jika aku mau, aku masih tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Hu, berbagi ranjang yang sama, hanya seperti ini kita dapat dianggap sebagai suami dan istri.» Xia Qingyue. «Baiklah, Qingyue istriku, aku akan tidur dulu, wu, besok aku akan punya bibi kecil membuatkan kusup ginseng dan ayam untuk memulihkan diri, wu.» Suara Xiao Che menjadi lebih dan lebih tenang. Ketika suaranya benar-benar memudar, napasnya juga menjadi sangat stabil, dia tertidur dengan tenang di tengah-tengah kelelahannya yang sangat besar. Xia Qingyue diam-diam berbalik ke arahnya. Melihat wajah Xiao Che dekat, tatapannya bergetar dengan ekspresi yang rumit. Sejak dia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, dia telah memutuskan untuk menekan perasaan dan keinginannya seumur hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan tidur di ranjang yang sama dengan seorang pria. Sebelum menikahi Xiao Che, dia tidak akan membiarkan sentuhannya sedikitpun. Tapi sekarang, dia tidur di ranjang yang sama dengannya. Tidak hanya itu, tidak ada banyak penerimaan di dalam hatinya. Apa yang salah dengan saya? Jangan bilang itu karena aku merasa bersalah padanya. Mungkin. Pikirannya gelisah, tanpa disadari dia juga tenggelam dalam mimpinya. Dia tidak menyadari bahwa bisa tertidur begitu cepat dengan seorang pria yang jelas berbaring tepat di sebelahnya berarti bahwa secara tidak sadar, hatinya sudah tidak memiliki perasaan waspada atau penolakan terhadap Xiao Che. Tidur siang ini membuat Xiao Che tidur sampai tiga jam setelah matahari terbit. Ketika dia membuka matanya, Xia King Yue sudah pergi dari sisinya. Sosoknya juga tidak ditemukan di dalam ruangan. Meskipun dia beristirahat sepanjang malam, tubuhnya masih stres, dan rasanya seperti dia mengalami cedera serius. Xiao Che bangkit, menghela nafas berat dan berpikir keras, jika ini terus berlanjut, ada kemungkinan tubuhku benar-benar akan hancur. Sepertinya aku terlalu banyak memamerkannya. Petik 2. Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya rela mencari tiga hal untukku. Petik 2. Xiao Che turun dari tempat tidur dan berganti pakaian. Setelah melepas pakaian luarnya, dia memegang Leontine yang tergantung di lehernya. Untuk sesaat linglung, pada hari pertama kelahirannya kembali, ingatan yang tumpang tindih memunculkan kecurigaan besar tentang Leontine ini. Itu karena dalam hidupnya di Azure Cloud Kontinen, dia juga memiliki Leontine di lehernya yang persis sama dengan yang ini. Leontine itu tampaknya terbuat dari perak, dan bisa dibuka untuk memperlihatkan cermin yang terang dan bersih di setiap sisi. Namun, itu saja, tidak ada yang spesial tentang itu. Di Azure Cloud Kontinen, tuannya memberitahu dia bahwa Leontine ini ada di lehernya ketika dia mengangkatnya. Selain itu, yang ada di lehernya sekarang juga ada di lehernya selama yang bisa diingatnya. Kakek memberitahunya bahwa ini adalah sesuatu yang didapat ayahnya, Xiao Ying, dari siapa yang tahu di mana. Sejak dia lahir, itu sudah ada di lehernya dan juga menjadi kenangan akan ayahnya. Dua nyawa, Leontine yang sama persis, apa yang sebenarnya terjadi di sini. Setelah berganti pakaian, Xiao Che segera memasuki Sky Poison Pearl. Di dalam dunia hijau zamrut, gadis berambut merah itu masih mengambang dengan tenang dalam posisi melindungi, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dua hari ini, dia mencoba untuk bertanya secara bulat kepada kakek dan Xia King Yue apakah ada tempat yang memiliki orang berambut merah. Respons yang selalu ia dapatkan adalah, ini adalah pertama kalinya mendengarnya. Hal ini menyebabkan Xiao Che memiliki minat dan kecurigaan yang lebih besar terhadap identitas gadis ini. Namun, dia tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan gadis ini. Setelah berganti pakaian menjadi pakaian kasual, ia meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba, aroma memikat dan lezat melintas di depan hidung Xiao Che, menyebabkannya untuk sesaat mengeluarkan air liur. Dia mengikuti aroma dan, setelah melihat panci sup di atas meja, bergegas dengan semua kecepatan. Saat dia membuka tutupnya, embusan uap disertai dengan aroma seduktif yang menggoda perlahan-lahan naik. Sup ginseng dan ayam, ah, bibi kecil adalah yang terbaik. Perut Xiao Che langsung bergemuruh. Dia mengambil sumpit dan mulai menelan makanan. Setelah dia makan sebentar, pintu depan didorong terbuka, dan Xiao Lingqi, berpakaian serba kuning muda, berjalan apik. Setelah melihat sopan santun meja Xiao Che, dia membuka mulut untuk berkata, Yi. Sup ayam, baunya enak sekali, dan sepertinya memiliki bau ginseng. Little Che, siapa yang membuat sup ayam ini untukmu? Hihi, dan kamu tidak memberitahuku, diam-diam makan di sini sendirian. Petik 2. Kata-kata Xiao Lingqi memberi Xiao Che jeda sesaat, bibi kecil, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak membawa ini. Tentu saja tidak. Ketika Xiao Lingqi selesai berbicara, ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi aneh, siapa lagi dalam Xiao Clan ini yang akan membuatkan sup ayam untukmu selain aku? Hem, ini hanya bisa menjadi istrimu, King Yue. Tampaknya hubungan antara kalian berdua sebagai suami dan istri cukup baik. Petik 2. Kata-kata Xiao Lingqi jelas membawa rasa masam. Xiao Che meletakkan sumpitnya dan bergumam, dia, bagaimana mungkin dia, membuat sup ayam untukku? Ini jelas tidak mungkin. Huff. Tidak masalah siapa yang membuatnya untuk anda. Untuk mulai dengan anda suka sup ayam, minum saja semuanya, saya datang ke sini untuk memberitahu anda bahwa orang-orang Xiao Sek akan tiba di sore hari. Saat ini, seluruh Xiao Clan sedang mempersiapkannya. Ketika saatnya tiba, anda harus sedikit berhati-hati. Anda tidak boleh sembarangan menyinggung orang-orang Xiao Sekte. Xiao Lingqi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, jika lebih buruk menjadi terburuk, saya tidak akan pergi keluar. Mereka tidak mungkin memilih saya. Xiao Che menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu tidak bisa tinggal di dalam. Xiao Lingqi mengguncang gioknya seperti jari padanya, dengan tegas mengatakan, dari apa yang dikatakan klan-klan, Tuan Muda dari Sekte Xiao ingin meninjau semua orang di klan Xiao, tidak ada yang bisa hilang. Pada saat itu, anda tidak boleh melupakan sopan santun anda. Petik 2. Lalu bahkan ada lebih sedikit untuk dikhawatirkan. Ini tidak seperti bibi kecil yang tidak tahu bahwa saya selalu berperilaku paling baik. Xiao Che menjawab sambil tersenyum. Dia kemudian mulai menelan makanan lagi. Baik, maka saya akan pergi ke ayah dulu untuk membantu. Akan lebih baik jika anda bergabung dengan kami setelah anda selesai makan sup ayam. Xiao Lingqi berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Tidak lama setelah Xiao Lingqi pergi, Xia King Yue kembali. Hari ini dia telah menukar pakaian merahnya dengan gaun biru air yang disulam dengan desain Phoenix. Di rambutnya ada pin safir, dari telinganya menggantung sepasang anting-anting mutiara, dan di lehernya tergantung kalung mutiara biru safir. Kulit leher yang terlihat berwarna putih salju berkilau, transparan sampai pada titik di mana bahkan tulang di bawahnya bisa terlihat. Itu memancarkan cahaya dan merupakan pemandangan yang sangat indah untuk dilihat. Xiao Che menatapnya dengan ekspresi kewalahan, matanya sangat bersinar. Adegan yang unik dan indah ini, bukan hanya seperti gambar peri yang turun ke alam fanah. Xia King Yue berjalan melewati pintu, setiap langkah ringan dan anggun seolah-olah dia melangkah di atas awan. Wajah seputih salju dan leher pucatnya tidak hanya cantik sampai ekstrim, tetapi juga memancarkan semacam bangsawan dan kebanggaan dingin yang akan membuat orang malu, tidak ada orang yang melihatnya akan percaya bahwa dia hanyalah anak perempuan dari sebuah kota kecil pedagang, tetapi lebih suka berpikir bahwa dia adalah seorang permaisuri yang menyendiri dan tak tersentuh. Xiao Che menatapnya dengan linglung ketika hatinya menghela nafas ribuan kali, kamar ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dia ubah. Dia pasti tidur nyenyak dan benar-benar merindukan pemandangan indah dari dirinya berubah. Ah, itu benar-benar tak termaafkan. Pakaian biru lebih cocok untukmu daripada merah, puji Xiao Che sepenuh hati saat dia memperhatikannya, senang luar biasa. Xia King Yue tidak tersentuh sedikitpun oleh kekagumannya. Melihat panci sup kosong di atas meja, dia berjalan dan mengambilnya, bersiap untuk pergi keluar. Apakah kamu membuat sup ayam itu? Xiao Che bertanya dengan suara keras. Apakah rasanya tidak enak? Xia King Yue bertanya dengan sikap dingin, punggungnya menghadap kepadanya. Namun, di kedalaman matanya ada emosi halus yang bahkan dia sendiri tidak mengerti. Itu sangat bagus. Itu ketika saya tahu bahwa Anda luar biasa bahkan ketika datang untuk membuat sup. Xiao Che berkata sambil tersenyum. Dia berdiri dan meregangkan badan, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, untuk membayar sup ayam istri saya, King Yue, malam ini di tempat tidur, saya akan menambah energi. Petik 2. Xia King Yue sudah terbiasa dengan godaan sesekali. Dia berkata tanpa ekspresi, orang-orang Xiao Sek akan tiba sore ini. Pemimpin adalah putra bungsu dari Tuan Xiao Sekte, yang disebut Xiao Kuang Yun. Saya mendengar Tuan mengatakan bahwa budidaya kekuatan Xiao Kuang Yun yang mendalam ini hanya dapat dianggap rata-rata di antara generasi muda dari Sekte Xiao, dan reputasinya di luar negeri sangat buruk. Namun, dia sangat dimanja karena dia adalah putra bungsu. Tidak ada seorang pun di Floating Cloud City yang berani memprovokasi dia. Yang terbaik adalah mencoba untuk tidak bertemu muka dengannya. Petik 2. Xiao Kuang Yun. Baiklah, saya mengerti. Terima kasih telah memperingatkan saya, King Yue istri saya. Kata Xiao Che, berseri-seri. Hari ini adalah hari kedatangan untuk orang-orang dari Sekte Xiao. Berita tentang kedatangan Sekte Xiao tidak hanya mempengaruhi klan Xiao, tetapi juga sangat mempengaruhi semua Floating Cloud City. Floating Cloud City terletak di dasar Blue Wind Empire dalam segala hal. Di sisi lain, Sekte Xiao terletak di puncak Kekaisaran Angin Biru. Jumlah level di antara keduanya tidak terhitung. Orang-orang dari Sekte Xiao, dan juga putra bungsu dari guru Xiao Sekte yang datang ke sini secara pribadi tidak berbeda dengan kaisar yang mengunjungi keluarga pedesaan terendah. Semua Floating Cloud City telah diselimuti semacam suasana gugup. Beberapa orang samar-samar menantikannya, berharap menggunakan metode apapun untuk membangun bahkan sedikitpun hubungan dengan Xiao Sekte. Bahkan lebih banyak orang yang khawatir di hati mereka. Setelah mengetahui bahwa sore ini adalah ketika mereka akan tiba, mereka semua mengunci diri di dalam karena takut tidak sengaja menyinggung pihak lain. Jika orang-orang Xiao Sekte ingin membunuh mereka, itu tidak akan jauh berbeda dengan menginjak seekor semut. Bagi mereka, hukum hanyalah lelucon. Halaman utama Xiao klan telah ditata dengan rapi dan rapi, tanpa debu yang ditemukan dimanapun. Pada awal dua hari yang lalu, halaman terbesar dan paling mewah dari klan Xiao yang selalu hidup di Xiao Yunhai telah kembali disapu dan didekorasi. Bahkan sepray, selimut, dan perabotan semuanya sudah diganti. Selain itu, Xiao Yunhai telah pindah ke halaman yang lebih kecil di sebelahnya. Bahkan beberapa hari berikutnya makanan telah diatur secara pribadi olehnya, meskipun dia lelah sampai mati, hatinya tetap sangat gembira. Itu karena dia 100% yakin bahwa putranya Xiao Yulong akan menjadi orang yang dipilih oleh Xiao Sekte kali ini. Pada saat itu, putranya akan terbang ke langit. Dan dia, dirinya sendiri, akan menjadi seseorang yang tidak ada yang berani memprovokasi di Floating Cloud City, tidak. Sebaliknya, dalam radius 100 Li TL, Li sama dengan 5 km. Mulai pukul 10 pagi, Xiao Yunhai secara pribadi telah memimpin semua tetua untuk menunggu di pintu masuk klan, siap untuk menyambut para tamu. Mereka menunggu sampai siang hari, lalu, sampai sore, baru pukul 5 sore ketika seorang murid Xiao klan berlari kembali sambil berteriak dari kejauhan, tuan klan. Mereka, mereka sudah tiba. Orang-orang Xiao Sekte telah tiba, kemegahan itu, itu pasti Xiao Sekte. Tubuh semua orang bergetar. Xiao Yunhai mengambil langkah cepat, berteriak dengan suara rendah, cepat. Segera beritahu semua orang untuk bersiap-siap. Saya pasti tidak akan memaafkan siapapun yang mengacaukan dan menyinggung para tamu yang mulia. Rekan-rekan sesepuh, ikuti saya keluar untuk bertemu mereka sekaligus. Xiao Yunhai dengan gila bergegas keluar. Hanya setelah berjalan lurus ke depan selama lebih dari satu Li, dia akhirnya melihat empat orang dengan tergesa-gesa berjalan ke arah mereka. Dari mereka berempat, yang memimpin adalah seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 20 tahun dengan pakaian mewah, tubuh yang normal, dan fitur yang biasa-biasa saja. Wajah putihnya mengandung jejak kesopanan, penampilannya seperti seorang hedonis yang berlebihan. Sejauh yang terlihat, dia tidak akan menonjol di tengah-tengah kerumunan. Namun, bahkan wajah biasa seperti itu penuh dengan kesombongan dan kesombongan. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia berjalan, matanya menatap ke atas, bahkan tidak melirik orang yang lewat sesekali, seolah-olah bahkan pandangan akan mengotori matanya. Mengikuti di belakangnya adalah seorang penatua dalam pakaian hitam, fitur-fiturnya tenang seperti air. Lebih jauh ke belakang adalah dua pemuda berpakaian hitam yang sama. Pola elang perak disulam di masing-masing bahu mereka. Xiao Yunhai menarik nafas dalam-dalam dan kemudian dengan cepat berjalan untuk menyambut mereka. Dia menangkupkan tinjunya sebagai salam, tubuhnya bersandar ke depan, dan dengan hati-hati dan dengan hormat bertanya, maaf, apakah Anda empat tamu mulia dari sekte Xiao? Pria muda di depan berhenti, menatap mereka dengan malas, lalu berkata dengan mata setengah tertutup, itu benar, yang mulia ini adalah Xiao Sek, Xiao Kuang Yun. Petik 2. Sikap Xiao Yunhai segera menjadi lebih hormat. Dia dengan hormat berkata, ternyata menjadi empat tamu yang mulia, itu hebat. Kami telah menantikan kedatangan Anda untuk waktu yang lama. Hamba rendah hatimu adalah master klan Xiao Klan yang sedang floating Cloud City. Lima di belakangku adalah lima tetua terhormat Xiao Klan. Untuk empat tamu bangsawan keluar sejauh ini untuk Xiao Klan kami, kami sangat berterima kasih dan rendah hati. Petik 2. Tidak perlu melanjutkan omong kosong. Pandangan Xiao Kuang Yun berkedip di kelima tetua. Dia kemudian dengan malas mengulurkan tangannya, pimpin jalan. Petik 2. Ya ya, silakan ikuti saya. Xiao Yunhai segera menganggup dan kemudian membalikkan tubuhnya untuk secara pribadi memimpin jalan kembali ke Xiao Klan. Aku khawatir aku tidak mengenali senior ini. Xiao Mosan. Penatua berpakaian hitam menjawab dengan acuh tak acuh. Wajahnya tanpa emosi, seperti mayat. Xiao Yunhai tidak berani berbicara lebih jauh, hatinya penuh kekhawatiran. Dia bisa melihat tingkat budidaya kekuatan mendalam Xiao Kuang Yun, tetapi tidak bisa merasakan sedikitpun kekuatan yang mendalam dari tubuh Xiao Mosan ini. Ini bisa jadi karena Xiao Mosan ini belum mengolah, yang jelas tidak mungkin. Entah itu, atau budidaya kekuatannya yang mendalam melampaui kemampuannya untuk mendeteksi sejauh ini. Pada saat mereka kembali ke klan Xiao, sekelompok besar orang sudah berdiri di pintu masuk. Setelah melihat sikap hormat Xiao Yunhai di depan, hati mereka berdebar. Mata mereka tertuju pada pemuda yang sombong itu, dan kemudian mereka semua tersandung satu sama lain untuk menyambut mereka. Bolehkah saya bertanya apakah ini Tuan Muda dari Sekte Xiao? Seorang lelaki bertubuh kekar, di bagian paling depan bertanya dengan hormat. Siapa kamu? Xiao Kuang Yun memiringkan matanya yang setengah terbuka untuk menatapnya. Aku, aku adalah gubernur Floating Cloud City. Nama rendahan saya adalah Situnan. Ketika saya mendengar bahwa tamu bangsawan dari Sekte Xiao datang, saya datang, datang untuk menyambut Anda. Suara Situnan mulai bergetar dan keringat dingin mengalir di dahinya. Sebagai gubernur kota terapung Cloud, dia telah melihat banyak tokoh penting, tetapi tidak ada tokoh penting yang telah dia saksikan sama sekali di depan Tuan Muda Xiao Sek ini. Pria muda yang sombong di depannya itu hanya biasa-biasa saja dalam hal penampilan, tetapi hanya sepatah kata darinya akan mengeja kematiannya. Hamba yang rendah hati ini adalah Yuan Ba. Saya sudah berteman baik dengan Master Klan Xiao Klan selama bertahun-tahun. Saya datang, datang untuk mengagumi keanggunan Tuan Muda Xiao Sek. Saya juga membawa beberapa hadiah kecil, saya berharap Tuan Muda akan menerimanya. Kepala keluarga Yuan, yang sama-sama terkenal di antara Klan Xiao dan Floating Cloud City, juga bergegas ke depan, wajahnya penuh rasa hormat. Tangannya menawarkan kotak batu giok kecil dan halus. Xiao Kuang Yun mengalihkan pandangannya ke kotak giok itu dan kemudian menyapu kedua orang di belakangnya. Terima itu. Petik 2. Salah satu orang di belakangnya segera melangkah maju dan tanpa ekspresi mengambil kotak giok ke tangannya. Melihat bahwa Tuan Muda Sekte Xiao benar-benar menerima hadiahnya, wajah Yuan Ba dipenuhi dengan kebahagiaan. Orang lain yang ingin menjalin hubungan kecil dengan Sekte Xiao bergegas maju untuk memberikan hadiah mereka sendiri, Xiao Kuang Yun tidak menolak siapapun dan menerima semua hadiah tanpa pertanyaan. Kemudian, dengan mata sipit, dia dengan ceroboh berkata, kalian semua mundur. Sudah agak terlambat hari ini. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya besok. Petik 2. Benar, benar, Tuan Muda Xiao bepergian ke daratan dan air untuk datang ke sini. Dia pasti kelelahan. Kami akan kembali besok setelah Tuan Muda Xiao beristirahat. Gubernur situ berkata sambil menganggupkan kepalanya. Baru kemudian kerumunan itu bubar. Xiao Yunhai dan lima tetua dengan hormat memperkenalkan Xiao Kuang Yun ke klan Xiao. Xiao Yunhai berkata kepada mereka, empat tamu mulia dari Sekte Xiao telah melakukan perjalanan dengan cara ini dan harus kelelahan. Apakah Anda ingin istirahat sebentar terlebih dahulu? Tempat tinggal yang elegan telah disiapkan. Petik 2. Tidak perlu, tubuhku tidak begitu lemah. Xiao Kuang Yun menyapu pandangannya ke klan Xiao saat sudut mulutnya terentang, memperlihatkan susah untuk menyembunyikan penghinaan. Dia kemudian dengan tanpa antusias mengatakan, jika bukan karena kematian penatua Xiao Zheng, saya bahkan tidak akan tahu ada tempat semacam ini. Saya mendengar bahwa leluhur tempat ini adalah sepotong sampah yang diusir oleh Xiao Sek kami. Namun, tidak peduli seberapa sampah, itu masih seseorang dari Sekte Xiao. Bahkan jika dia adalah sepotong sampah yang tidak diinginkan Xiao Sekte, dia masih bisa menjadi raja di tempat seperti ini. Untuk dapat tumbuh seperti ini selama bertahun-tahun, itu masih tidak buruk. Petik 2. Ya ya, terima kasih atas pujiannya, Tuan Muda Xiao. Petik 2. Menghadapi penghinaan dan penghinaan telanjang Xiao Kuang Yun, Xiao Yun Hai masih mengangguk untuk menyatakan terima kasih. Bagaimana mungkin dia berani membalas sedikit? Orang mati itu penting. Alasan saya secara pribadi datang ke sini juga untuk memenuhi keinginan terakhir penatua Xiao Zheng. Kami dengan jelas menyatakan tujuan kami kepada Anda dalam surat kami. Besok pagi, mintalah semua orang di klan Anda berkumpul di halaman ini. Tidak satu pun dari mereka yang harus dilewatkan. Saya pribadi akan memilih satu untuk membawa kita kembali ke Sekte Xiao. Setelah mengucapkan kalimat terakhir ini, Xiao Kuang Yun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seolah-olah dia mengumumkan dekrit surga yang beruntung. Iya nih. Besok pagi, semua orang di klan Xiao akan berkumpul di sini. Saya berjanji tidak akan ada yang hilang. Xiao Yun Hai segera berjanji. Besar. Waktu kita sangat berharga, kita hanya punya besok. Saya tidak ingin ada masalah yang tidak terduga. Xiao Kuang Yun dengan acu tak acu berkata, lalu memiringkan kepalanya, kalian semua adalah keturunan penatua Xiao Zheng yang terhormat, hanya berhak membawa hadiah ini. Xiao Ba, kirimkan hadiah. Petik 2. Yang bernama Xiao Ba melangkah maju dan tanpa ekspresi meletakkan kotak kayu di depan Xiao Yun Hai. Tangan Xiao Yun Hai bergetar ketika dia menerimanya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, saya berterima kasih, terima kasih kepada Xiao Sekte atas hadiahnya. Saya sangat senang. Petik 2. Benda di dalamnya disebut, bubuk pembukaan yang mendalam. Ini dapat membersihkan nada yang mendalam, membiarkan seseorang berkultifasi lebih cepat untuk periode waktu tertentu. Ini juga memiliki efek pemulihan yang sangat baik pada vena yang dalam yang telah rusak karena alasan apapun. Bahkan di antara Sekte Xiao kami, ini dianggap sebagai obat yang sangat efektif. Petik 2. Implikasinya adalah bahwa karena itu adalah obat yang efektif untuk Xiao Sekte, maka bagi mereka, itu akan dianggap sebagai ramuan ajaib tingkat pertama. Itu juga memiliki efek pemulihan yang sangat baik pada pembuluh darah yang dalam yang rusak karena alasan apapun, kalimat ini menyebabkan ekspresi pendiam dan diam-diam Xiao Lei tiba-tiba kejang. Matanya mengeluarkan cahaya aneh, tapi kemudian dia segera menghela nafas dalam-dalam saat ekspresinya meredup. Xiao Yunhai dengan hati-hati meletakkan kotak kayu itu ke samping, dan kemudian berkata dengan wajah penuh rasa terima kasih, karena itu adalah obat Xiao Sekte, maka efeknya pasti di luar imajinasi saya. Saya tidak tahu bagaimana Xiao Clan kami akan dapat membalas kebaikan Tuan Muda Xiao, Tuan Muda Xiao tidak perlu istirahat, bagaimana kalau saya ada beberapa orang yang membawa kalian untuk berkeliling di sekitar Xiao Clan atau floating kami Cloud City. Meskipun ini adalah kota kecil, kami memiliki beberapa tempat yang dapat mencerahkan mata Anda. 2. Melihat bahwa Xiao Kuang Yun tidak menggelengkan kepalanya, Xiao Yunhai segera mengulurkan tangan dan menyeret Xiao Yulong, ini anakku, Xiao Yulong. Usianya mirip dengan Tuan Muda Xiao. Kenapa dia tidak mengajak semua orang jalan-jalan? Niat Xiao Yunhai sangat jelas. Dia ingin, sebanyak mungkin, membuat Xiao Yulong menjadi yang pertama bergaul dan mengenal Xiao Kuang Yun. Dengan begitu, kemungkinan dia dibawa kembali ke Xiao Sekte akan semakin meningkat. Jika dia bisa membuat kesan yang baik pada Xiao Kuang Yun, maka mungkin dia bisa mendapatkan perlindungan Xiao Kuang Yun sekali di Sekte Xiao, dengan demikian dengan cepat naik posisinya. Hamba rendahan ini adalah Xiao Yulong, untuk dapat menyaksikan keanggunan para tamu bangsawan dari Sekte Xiao pasti adalah kekayaan seumur hidup. Xiao Yulong melangkah maju, wajahnya rendah hati dan rendah hati. Xiao Kuang Yun menatap Xiao Yulong dan dengan acuh tak acuh berkata, Baiklah, lalu bawa kami jalan-jalan. Saya sudah tinggal di tempat-tempat populer untuk waktu yang lama, tidak buruk untuk melihat daerah terpencil. Sisanya bisa bubar. Saya tidak suka diikuti oleh terlalu banyak orang. Aku akan menemukanmu ketika aku membutuhkanmu. Petik dua. Ya, ya, jalap Xiao Yun Hai sambil segera mengangguk, jika kalian perlu sesuatu, maka tolong segera beritahu siapapun di sini. Yulong, tolong jaga baik-baik tamu terhormat ini. Petik dua. Ya, ayah. Petik dua. Xiao Yun Hai dan lima tetua pergi dengan hormat. Orang-orang dari Sekte Xiao tiba lebih lambat dari yang diharapkan sehingga secara alami bisnis resmi akan ditunda hingga besok. Xiao Yulong berdiri di samping Xiao Kuang Yun dan membungkuk, menunjukkan sikap yang relatif rendah hati. Wajahnya menampakkan senyuman, Tuan Muda Xiao, meskipun kota awan mengambang ini kecil, tetapi ia memiliki semua yang Anda harapkan. Saya tidak tahu apakah Tuan Muda Xiao pertama-tama ingin mengalami pemandangan indah, makanan lezat, atau, para wanita cantik. Melihat senyum samar di wajah Xiao Yulong, mata Xiao Kuang Yun menjadi cerah. Wajahnya juga mengungkapkan sedikit senyum cabul, sebagai laki-laki, apa yang Anda katakan harus kita alami terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Xiao Yulong tidak tahu orang seperti apa dia dari wajahnya yang pucat. Dia segera memberikan hehehe jenis terus tertawa dan berkata, kamu bisa mengatakan Tuan Muda Xiao adalah pria sejati dari pandangan sekilas. Sebagai pria sejati, jelas kita harus terlebih dahulu mengalami hal-hal yang dinikmati pria sejati. Meskipun Floating Cloud City kami adalah kota kecil, Heavenly Fragrant House kota kami dikenal luas dan luas. Lebih dari beberapa orang bepergian ratusan li karena reputasinya. Mari kita belok dulu ke sana. Petik 2. Kamu, nak, cukup masuk akal. Xiao Kuang Yun, bibirnya melengkung, menatap mata Xiao Yulong sejenak, ayo pergi. Petik 2. Langkah kaki Xiao Yulong cepat ketika dia berjalan di depan untuk memimpin jalan. Ketika mereka baru saja akan pergi, bayangan seorang gadis cantik muncul di garis pandang Xiao Kuang Yun. Sosok gadis itu luar biasa bergerak dan halus hingga ekstrim. Melihat dari jauh, fisiknya sangat anggun sehingga terlalu sulit untuk dijelaskan. Di bawah rok panjang biru, samar-samar seseorang bisa melihat sepasang kaki indah dan ramping. Gaunnya melayang di belakang langkahnya yang lambat dan perhiasannya sesekali berkelip-kelip pada sosoknya yang lembut dan feminin. Lengkungan sempurna dipinggang, dan bokongnya sangat indah. Dia memancarkan pesona jiwa yang tak tertandingi dan memiliki semacam penampilan dan sikap bangga yang melampaui dunia ini. Mulut Xiao Kuang Yun ternganga lebar dan seluruh tubuhnya membeku di tempat. Matanya tanpa ragu menatap siluet indah di kejauhan. Dalam hati panik, dia hampir percaya bahwa dia melihat peris sungai dari legenda. Seolah memperhatikan tatapannya, gadis itu memiringkan wajahnya ke arahnya, memberinya tatapan dingin, lalu menoleh dan berjalan ke halaman. Bahkan kulitnya, dari pandangan sekilas yang dimiliki Xiao Kuang Yun ketika dia memalingkan kepalanya untuk menatapnya, menyebabkan tubuhnya bergetar, seolah-olah semua tulang di tubuhnya berubah menjadi lunak dan meleleh. Dia masih belum kembali ke akal sehatnya bahkan lama setelah Xia King Yue meninggalkan pandangannya. Setelah penampilan Xia King Yue yang tiba-tiba dan tidak tepat, hati Xiao Yulong mengeluarkan suara asteris gedebuk asteris ketika dia berdoa agar dia tidak terlihat oleh Xiao Kuang Yun. Tapi sayangnya, Xiao Kuang Yun melihatnya dan juga menunjukkan reaksi yang sama bahwa mayoritas pria pertama kali melihat wajah asli Xia King Yue, tidak, reaksinya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Hati Xiao Yulong mulai berkedut segera di kota awan terapung yang kecil ini, bagaimana mungkin wanita manapun yang Xiao Kuang Yun mengarahkan matanya untuk kabur. Dan begitu Xiao Kuang Yun memusatkan perhatian padanya, itu juga berarti dia tidak akan bisa mendapatkan Xia King Yue seumur hidup ini. Namun, dia segera mengepalkan giginya dengan ringan dan, berdiri di sebelah Xiao Kuang Yun, melambaikan tangannya di depan wajahnya. Dia diam-diam berbisik, Tuan Muda Xiao. Gadis itu? Siapa gadis itu? Siapa dia? Ekspresi Xiao Kuang Yun dalam kekacauan dan bahkan suaranya gemetar dalam kegembiraan, dunia ini benar-benar memiliki seorang wanita secantik ini. Semua istri dan selir saya, semua wanita yang saya mainkan dengan, ditambahkan bersama tidak akan cocok untuknya, perih, dia hanya perih. Xiao Kuang Yun telah dipindahkan ke keadaan kegembiraan yang sedemikian rupa sehingga ia menjadi tidak koheren. Cahaya di matanya terasa panas hampir sampai ke titik pembakaran. Xiao Yulong berubah menjadi sikap yang bermaksud baik dan berkata dengan wajah tersenyum, dia dipanggil Xia King Yue dan adalah wanita terindah kota terapung klaud kami. Dia benar-benar orang yang seperti perih. Petik 2. Xia, King Yue, Xia, lalu dia bukan anggota klan Xiao. Petik 2. Benar, Xiao Yulong menganggup ketika matanya menyipit. Dia dengan jelas menyatakan, dia bukan anggota Xiao klan kami, tetapi lebih merupakan putri dari saudagar terkaya di Floating Cloud City kami. Dia hanya menikah dengan klan Xiao kita tiga hari yang lalu, menikahi cucu penatua kelima, Xiao C. Petik 2. Apa, dia sudah menikah, ekspresi Xiao Kuang Yun membantah kekecewaannya. Dalam sekejap, itu kemudian berubah menjadi kecemburuan yang membara dan keinginan yang sangat kuat, dia sebenarnya sudah menikah. Dan menikah dengan Xiao klan anda, itu benar-benar konyol. Bagaimana mungkin cucu dari sesepuh Xiao klan yang lemah layak menjadi peri seperti ini? Kanan, kata-kata Tuan Muda Xiao terlalu benar. Xiao Yulong segera setuju, hanya orang dengan jumlah bakat naga seperti Tuan Muda Xiao yang bisa layak untuk peri semacam ini. Tuan Muda Xiao tidak tahu bahwa meskipun orang yang dia nikahi adalah cucu seorang penatua, dia sebenarnya adalah orang Xiao klan kita yang paling tidak berguna, fena yang dalam telah berubah bentuk sejak masa kecilnya. Bahkan sekarang, dia masih hanya di tingkat pertama dari realem mendalam dasar. Dia benar-benar memalukan bagi klan Xiao kita. Petik 2. A. Apa? Ekspresi Xiao Kuang Yun berubah pucat dan tangannya mulai bergetar, keindahan ini secara tak terduga menikah dengan sampah semacam itu. Ini benar-benar tidak bisa dimaafkan, tidak bisa dimaafkan. Wanita seperti itu seharusnya menjadi milikku, Xiao Kuang Yun. Bagaimana mungkin sepotong sampah dari klan Xiao layak untuknya? Xiao Kuang Yun mengeram dengan suara rendah, api kecemburuannya menyala. Dia segera berjalan menuju halaman yang baru saja Xia King Yue Masuki. Dia baru berjalan dua langkah ketika sebuah suara yang kuat dan bermartabat terdengar dari belakangnya, Tuan Muda. Master Sekte yang menunjuk Anda untuk datang ke sini juga semacam pengalaman belajar. Master Sekte secara khusus memperingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh melakukan apapun yang akan menurunkan reputasi Sekte ini. Terutama menyambar istri orang lain. Petik 2. Xiao Kuang Yun berhenti bergerak, seluruh wajahnya penuh dengan dan ketidaksepakatan. Namun, dia masih patuh berhenti bergerak. Xiao Yulong melirik penatua bernama Xiao Mosan dengan bingung, sepertinya dia datang ke sini tidak hanya untuk menemani dan melindungi Xiao Kuang Yun, tetapi juga pengawasnya. Hanya satu kalimat yang cukup untuk menakuti Xiao Kuang Yun. Lebih jauh lagi, dari kata-katanya, terbukti bahwa Xiao Kuang Yun ini telah menjamret istri orang lain beberapa kali sebelumnya. Tatapan Xiao Yulong goyah. Dia dengan cepat berjalan di sebelah Xiao Kuang Yun dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Xiao, jika Anda telah mengarahkan mata pada Xia King Yue itu, Anda mungkin tidak perlu menggunakan kekuatan untuk membawanya. Ada banyak metode untuk melakukan ini. Petik 2. Metode. Metode apa? Xiao Kuang Yun menoleh dan menatapnya dengan tatapannya yang membara. Xiao Yulong segera bersandar ke telinganya dan dengan cepat berbisik ke dalamnya. Setelah dia selesai berbicara, mata Xiao Kuang Yun segera menyala. Sudut mulutnya juga mengungkapkan jejak senyum tidak sabaran yang tidak sabar. Ini adalah sesuatu yang baru saja saya pelajari. Saya belum memberitahu orang lain. Saya tidak berpikir bahwa itu akan terjadi untuk dapat membantu Tuan Muda Xiao. Ini benar-benar tidak bisa lebih baik. Melihat senyum cabul Xiao Kuang Yun, hati Xiao Yulong dipenuhi dengan kebencian, tetapi wajahnya dengan patuh menahan senyum. Sangat bagus. Sangat bagus. Xiao Kuang Yun perlahan mengangguk. Sepertinya Tuan Muda Xiao memiliki selera yang serupa pada wanita cantik. Sebenarnya, di dalam klan Xiao kami, ada lebih banyak keindahan daripada hanya Xia King Yue, kata Xiao Yulong dengan suara rendah. Penatua kelima Xiao Lai memiliki seorang putri yang baru berusia 15 tahun-tahun ini, tetapi sudah merupakan kecantikan yang luar biasa. Dia tidak lebih buruk dari Xia King Yue, aku tidak tahu apakah Tuan Muda Xiao punya minat. Petik 2. 15 tahun, dan hampir secantik peri itu saat itu. Mata Xiao Kuang Yun melebar dengan tajam, memperlihatkan kilatan seperti serigala. Setelah melihat sorot matanya, Xiao Yulong tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dia sekali lagi bersandar ke arah Xiao Kuang Yun dan berkata dengan suara rendah, jika Tuan Muda Xiao tertarik, maka ini bahkan lebih mudah. Metode ini sangat sederhana, kita hanya perlu. Xiao Yulong mendekat ke telinga Xiao Kuang Yun dan kembali berbisik ke dalamnya. Hahaha, hahaha, Xiao Kuang Yun mulai tertawa liar ketika tatapan cabul di matanya meningkat. Ketika saya kembali, saya harus benar-benar berterima kasih kepada ayah saya karena membiarkan saya bertemu dengan dua wanita cantik yang menakjubkan. Saya benar-benar tidak datang ke sini ke tempat yang jauh ini dengan sia-sia. Petik 2. Pandangannya beralih ke Xiao Yulong. Dia kemudian perlahan menganggupkan kepalanya, kamu dipanggil, Xiao Yulong kan? Ya ya, yang rendahan ini adalah Xiao Yulong. Xiao Yulong menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Bagi Xiao Kuang Yun untuk mengingat namanya adalah kehormatan terbesarnya. Kamu cukup baik, tidak buruk sama sekali. Jika dua hal ini berhasil diatasi, maka setelah kita kembali ke sekte Xiao, Anda harus tetap berpegang pada sisiku. Xiao Kuang Yun berkata dengan mata menyipit. Ah, seluruh tubuh Xiao Yulong bergetar. Dia dipindahkan ke tempat matanya terbuka lebar. Setelah pulih, dia berlutut di depan Xiao Kuang Yun dengan suara asteris putong asteris dan sangat koutau. Yulong, terima kasih Tuan Muda Xiao atas kebaikannya yang besar. Jika mungkin untuk tetap berada di samping Tuan Muda Xiao, maka Yulong pasti akan dengan loyal, dengan sepenuh hati merawat Tuan Muda Xiao. 2. Hasil ini menyebabkan hati Xiao Yulong berdenyut liar dalam kejutan yang menyenangkan, untuk dapat memasuki Xiao Sekte sudah merupakan kesenangan yang setara dengan mencapai surga dalam satu langkah. Namun untuk dapat mengikuti Putra Master Sekte adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu adalah sesuatu yang Xiao Yulong tidak akan pernah berani bayangkan sebelumnya. Xiao Lei awalnya memiliki harapan besar bagi orang-orang dari Sekte Xiao. Putra Tuan Xiao Sekte mungkin harus seperti Dewa Naga Surgawi. Namun, pada pandangan pertama, dia malah sangat kecewa. Dia tidak melihat aura, rahmat, pengekangan diri, dan kemuliaan yang patut dimiliki oleh para murid langsung dari Sekte besar. Sebaliknya, dia hanya melihat kesombongan merendahkan dan tatapan tirani di matanya yang meninggalkan perasaan tidak enak. Itu seperti playboy yang dimanjakan dan manja yang tumbuh di antara para penjilat. Tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia juga lega, bagaimanapun, Xiao Sekte tidak mungkin peduli dengan Xiao klan kecil ini. Bagaimana mereka bisa mengirim, orang hebat. Status, Putra Penguasa Sekte, juga semata-mata untuk menyatakan rasa hormat yang dangkal kepada Xiao Zheng yang sudah mati. Ayah, aku baru saja mendengar mereka mengatakan bahwa kamu dan ketua klan berangkat untuk menyambut orang-orang Xiao Sekte. Kenapa kau kembali begitu cepat? Xiao Lingqi baru saja mampir untuk mengantarkan makanan ke Xiao Lai. Dengan wajah penuh rasa ingin tahu, dia bertanya, apakah orang-orang dari Sekte Xiao sudah tiba? Orang macam apa mereka? Apakah mereka memiliki aura yang benar-benar menakutkan? Pertanyaan Xiao Lingqi mengingatkannya pada sesepuh yang berdiri di belakang Xiao Kuang Yun. Dia menganggup, tentu saja, orang-orang dari Sekte Xiao tidak terduga. Namun, si R, Anda harus menghindari orang-orang Xiao Sekte sebanyak mungkin dalam beberapa hari mereka di sini. Pria muda yang memimpin mereka bukanlah orang yang baik hati. Jika Anda dapat menghindarinya, maka Anda harus melakukannya. Ah, Xiao Lingqi mengerjapkan matanya dengan tak percaya dan kemudian mengangguk ringan, aku tahu ayah. Bahkan, saya sudah agak takut pada mereka. Bagaimanapun, mereka berasal dari Sekte Xiao. Mereka harus super kuat. Bahkan jika kamu penasaran, kamu harus mencoba untuk menjauh dari mereka. Xiao Lai sekali lagi memperingatkan. Dia menghirup ringan dan, dengan beban berat di pikirannya, berjalan ke halaman. Ayah, mengapa Anda terlihat memiliki sesuatu di pikiran Anda? Apakah sesuatu yang sangat besar terjadi? Xiao Lingqi bertanya dengan gugup. Sebagai seorang putri yang mengenal ayahnya dengan baik, hanya dengan sekali pandang, Xiao Lingqi dapat melihat melalui ekspresi wajah Xiao Lai. Xiao Lai membeku sesaat, dan kemudian menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, dia berhenti sejenak ketika dia menyadari bahwa jika dia tidak mengatakannya dengan keras, maka anak perempuannya yang pandai ini mungkin tidak merasa nyaman untuk itu. Sisa hari itu, dia hanya bisa menjawab dengan lambat, Xiao Sekte membawa hadiah yang disebut, serbuk pembukaan yang mendalam. Dari apa yang dikatakan Xiao Kuang Yun, bubuk pembukaan mendalam ini memiliki efek pemulihan yang hebat pada pembuluh darah yang rusak. Begitu. Ah, itu bisa memperbaiki pembuluh darah yang rusak. Apakah itu benar? Xiao Lai bahkan belum selesai berbicara, tetapi Xiao Lingqi sudah berteriak kegirangan. Tiba-tiba, tangan kecilnya dengan erat mengepalkan tepi pakaiannya. Memperbaiki pembuluh darah Xiao Che yang mendalam selalu menjadi harapan terbesarnya. Beberapa tahun terakhir ini, dia selalu rajin mencari setiap metode yang mungkin dilakukan dengan Xiao Lai. Kata-kata Xiao Lai tidak ada bedanya baginya dengan suara surgawi yang mengabulkan keinginannya. Efek dari obat Xiao Sekte tidak dapat dibandingkan dengan obat biasa. Ini mungkin benar-benar dapat memberikan hasil yang mengejutkan. Mengatakan ini, ekspresi Xiao Lai perlahan meredup. Namun, penggunaan paling penting dari bubuk pembuka mendalam adalah untuk mempercepat kecepatan kultivasi untuk waktu tertentu. Saat ini, Master Clan dan sisanya dari mereka semua menganggap ini, bubuk pembukaan mendalam, sebagai harta. Untuk meyakinkan mereka untuk menggunakan, bedak pembukaan mendalam, pada tubuh CR, yang dianggap tidak berguna di mata mereka, itu benar-benar harapan yang tipis. Ekspresi Xiao Lingqi menjadi lamban. Kata-kata Xiao Lai seperti seember air dingin yang memadamkan semua kegembiraannya. Dia menggigit bibirnya dan dengan tegas berkata, bagaimanapun caranya, kita harus mendapatkan serbuk pembukaan yang mendalam. Little Che jelas tidak baik untuk apa-apa. Dia yang paling membutuhkan bubuk pembukaan yang mendalam. Petik 2. Aku akan mencoba dengan semua kekuatanku untuk memperjuangkannya. Melihat ekspresi putrinya, Xiao Lai menghela nafas panjang. Namun, di dalam hatinya, dia sangat jelas betapa sedikit harapan ada untuk mendapatkan bubuk pembukaan mendalam, dengan kata lain, itu benar-benar mustahil. Malam tiba. Aku melihat Xiao Kuang Yun dari Xiao Sek hari ini. Petik 2. Cahaya lilin samar bergoyang di dalam ruangan. Xiao Qingyue duduk di sisi tempat tidur dan berkata dengan ringan. Oh! Orang macam apa dia? Xiao Che menguap sebelum dengan santai bertanya dengan pandangan acuh tak acuh. Dia seperti namanya, alis Xia Qingyue terkulai saat dia mengingat sorot mata Xiao Kuang Yun saat dia memandangnya. Ekspresi jijik melewati matanya. Tuannya telah memberitahunya bahwa dari empat putra Tuan Xiao Sekte, tiga lainnya semua dapat dianggap memiliki bakat seperti naga. Hanya putra keempat yang seratus persen idiot. Namun demikian, ia paling disayangi oleh ketua Sekte, mungkin karena ia adalah yang termuda dan merupakan putra satu-satunya istri sah itu. T.L. Kuang Yun diterjemahkan menjadi awan liar ganas. Itu sangat normal. Jika Anda memikirkannya, cukup jelas orang macam apa yang akan dikirim Xiao Sekte ke tempat ini. Tapi bagaimanapun juga, itu masih tidak ada hubungannya denganku. Paling-paling, saya hanya harus pergi besok sebagai formalitas. Xiao Che mengangkat bahu saat dia berbicara. Alisnya tiba-tiba berkedut, dan ekspresinya sedikit menajam. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, King Yue istriku, kamu bilang kamu melihatnya. Lalu apakah dia juga melihatmu? Petik 2. Itu benar, mengapa? Xia King Yue mengangkat alisnya. Xiao Che mengangkat tangannya untuk menggosok dagunya, lalu tiba-tiba berkata, kamu mengatakan sebelumnya bahwa dia adalah sepotong sampah dengan reputasi yang sangat buruk. Sampah semacam ini, asteris desa asteris, King Yue istriku, jika aku tidak salah menebak, tuanmu seharusnya berada di dekat floating cloud city, kan? Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Jejak keheranan melintas di wajah Xia King Yue. Xiao Che tidak menjelaskan. Dia berkata dengan ekspresi serius, karena seperti itu. Pikirkan cara untuk berkomunikasi dengan tuanmu. Akan lebih baik jika dia datang ke tempat ini besok, setelah berpikir sejenak, ekspresinya sekali lagi santai, karena tuanmu ada di dekat sini, maka kurasa tidak akan ada masalah besar. Mari tidur. Petik 2. Alis Xia King Yue yang halus terangkat sedikit, dan dia kemudian diam-diam merenung sejenak. Dia sekali lagi memikirkan kembali ekspresi di mata Xiao Kaung Yun ketika dia memandangnya sore ini dan akhirnya mengerti arti dibalik kata-kata Xiao Che. Ekspresinya tiba-tiba kejang, dan tanpa sadar dia mengulurkan tangan untuk mencubit alat pemancar suara berbentuk es di pinggangnya. Melihat Xiao Che bersiap-siap untuk membentangkan selimut di sudut, tatapannya sedikit berayun. Bibirnya terus-menerus bergerak beberapa kali sebelum akhirnya mengeluarkan suara, tidurlah di tempat tidur. Petik 2. Ah! Xiao Che membalikkan tubuhnya ke arahnya dan berkata dengan mata terbelalak, King Yue istriku, apa yang kau katakan? Xia King Yue segera memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan ekspresinya saat ini. Dia dengan dingin menjawab, jika kamu tidak mendengarnya, lupakan saja. Saya mendengarnya, bagaimana mungkin aku tidak mendengarnya? Xiao Che segera mengangguk seperti cewek yang mematuk nasi. Dia melemparkan selimut di tangannya dan dengan cepat melemparkan dirinya ke tempat tidur, lalu memandang Xia King Yue dengan senyum bahagia, King Yue istriku, apakah kamu akan tidur di dalam atau di luar malam ini? Petik 2. Xia King Yue tidak menjawab. Dengan lambayan tangannya yang bersalju, dia memadamkan semua lilin merah dalam waktu sedetik. Ruangan itu langsung gelap gulita, dan jantungnya juga diam-diam menghela nafas. Dia mengulurkan tangan dan mendorong Xiao Che ke dalam, menarik selimut, dan menutupi kedua tubuh mereka dengan itu. Berbaring miring ke punggungnya ke Xiao Che, dia berkata dengan suara yang tenang dan dingin, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Saya hanya melakukan ini untuk membuatnya lebih nyaman bagi Anda untuk merawat tubuh saya pada jam 3 pagi, Anda tidak diperbolehkan melakukan hal-hal terlarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu tidur di tempat tidur lagi. Petik 2. Terserah Anda, Istri Tercinta. Xiao Che dengan gembira berbicara sambil menarik selimut dan mengendus sisa aroma wanita muda yang masih ada di dalamnya. Sekarang, dia dipanggil istri oleh Xiao Che beberapa lusin kali sehari. Dari awal merajuk sampai sekarang, tidak hanya mendengarnya terasa sangat alami, tetapi juga pada saat yang sama memberinya semacam perasaan yang tak terlukiskan, aku adalah istrinya. Perubahan halus ini membuatnya bingung dan lebih dari itu membuatnya bingung. Dia memejamkan mata dan berusaha keras untuk tidak memikirkan hal-hal ini yang membuat hatinya menjadi kacau. Tidak lama kemudian, dia dengan tertidur lelap. Tanpa disadari sudah menjadi jam 3 pagi. Ini adalah waktu yang paling gelap sebelum Fajar, dan seluruh Xiao Klan damai. Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah dengungan serangga sesekali. Dalam kegelapan, dari halaman Xiao Lingqi terdengar suara asteris berderit asteris cahaya dan, setelah suara itu, pintu rumah yang tertutup rapat perlahan dibuka. Bayangan mungil perlahan menyelinap keluar dan, setelah mengintip kesekeliling untuk sementara waktu, dengan cepat berlari keluar. Bayangan itu tidak bisa melangkah keluar gerbang halaman ketika sesosok tubuh abu-abu yang tinggi tiba-tiba jatuh dari langit, mendarat di depannya. Suara tangisan cemas dari seorang gadis naik, kemudian segera setelah itu terdengar suara serius, diturunkan dengan usaha keras, si R, kemana kamu pergi selarut ini? Ah, dah, ayah! Bayangan yang sangat menakutkan menarik kain kafan yang menutupi wajahnya, memperlihatkan wajah gadis yang cantik dan menyentuh. Itu benar-benar Xiao Lingqi. Melihat Lai Xiao yang tiba-tiba muncul di depannya, jiwanya bergetar sesaat. Aku, aku, aku. Ah, Xiao Lai menghela nafas panjang, lalu berkata dengan suara rendah, si R, kamu ingin mencuri bubuk pembukaan yang mendalam, kan? Aku, aku, Xiao Lingqi menunduk ketika dia goyah. Kamu adalah putriku. Bagaimana mungkin saya tidak tahu apa yang anda pikirkan dalam hati anda? Xiao Lai sekali lagi menghela nafas panjang dan kemudian menepuk putrinya di bahunya. Setelah kamu meninggalkanku sore ini, kupikir kamu memiliki pandangan aneh di matamu. Aku merasa tidak enak, jadi aku datang ke sini untuk berjaga-jaga. Tentu saja, kamu punya pikiran untuk mencuri bubuk pembukaan yang mendalam, si R, kamu benar-benar terlalu keras kepala. Apakah anda tahu betapa berbahayanya ini? Bubuk pembukaan besar itu bukanlah sesuatu yang biasa. Ini adalah hadiah dari Sekte Xiao. Jika jejak anda ditemukan, maka itu akan berada di yurisdiksi Xiao Sek. Pada saat itu, jika keempat orang dari Sekte Xiao memutuskan anda bersalah, belum lagi saya, tidak ada seorang pun di kota awan mengambang ini yang bisa menyelamatkan anda. Petik 2. Xiao Lingqi menunduk dan menggigit bibirnya. Aku, aku tahu semua itu. Tapi, tapi, C kecil terlalu menyedihkan. Dia jelas orang yang baik, namun selalu ditertawakan oleh orang-orang, dipandang rendah oleh orang-orang, dan diperlakukan sebagai sampah oleh semua orang. Jika dia bisa memperbaiki nadinya yang dalam, maka dia tidak akan lagi diejek. Dia tidak akan gagal dari siapapun. Xiao Lai membuka dan menutup mulutnya, ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa Xiao C adalah orang dengan urat nadi yang dalam, dan bukan aku, dunia ini benar-benar tidak adil baginya, ayah, tahukah anda? Setiap kali saya melihat Little C ditertawakan, dan bahwa dia masih mencoba untuk mengambil tatapan tidak peduli dan bukannya datang menghibur saya, hati saya dipenuhi dengan begitu banyak kegelisahan, jika saya bisa memperbaiki urat nadinya yang dalam, bahkan jika saya harus menjadi pencuri, bahkan jika aku menerima hukuman mati, aku masih akan rela melakukannya seratus kali. Saat dia berbicara, mata Xiao Lingqi sudah penuh dengan air mata. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya dan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Kejang hebat melintas di wajah Xiao Lai. Ketika dia melihat putrinya yang terisak-isak, hatinya juga berduka. Dia diam-diam menghibur, CR, aku tahu kamu dengan sepenuh hati melakukan ini untuk CR. Tapi, kamu melakukan ini, mengesampingkan konsekuensinya, Xiao Yunhai tidak memberikan kotak serbuk pembuka mendalam kepada siapapun setelah menerimanya. Dia harus membawanya di tubuhnya. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa mencuri sesuatu dari Xiao Yunhai? Dengarkan aku, kembali dan tidur. Mengenai bubuk pembukaan yang mendalam, saya tidak akan berusaha untuk memikirkan sesuatu. Meskipun saya belum berdebat tentang beberapa tahun ini, di antara Xiao Klan ini, saya, secara keseluruhan, masih memiliki suara. Mendapatkan bubuk pembukaan yang mendalam belum tentu merupakan penyebab yang sama sekali tidak ada harapan. Anda tidak diizinkan melakukan hal konyol semacam ini di masa depan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Anda, siapa yang akan menjaga dan melindungi CR setelahnya? Kalimat terakhir Xiao Lai dengan lembut mengenai hati lembut Xiao Lingqi, meninggalkan hatinya dengan rasa takut yang tiba-tiba bertahan lama, itu benar. Jika saya tidak berhasil, tertangkap, dan menerima hukuman besar, apa yang akan terjadi pada C kecil? Aku, aku mengerti. Xiao Lingqi melepas pakaian hitamnya dan menjatuhkannya ke samping. Dia menyeka air mata dari wajahnya dan berkata dengan wajah bersalah, Ayah, maafkan aku. Saya melakukan hal bodoh dan membuat Anda khawatir lagi. Saya akan patuh tidur sekarang dan tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, Ayah. Anda harus segera kembali dan beristirahat. Saya berjanji tidak akan mencuri bubuk pembukaan mendalam. Petik 2. Asteris Terkeke Asteris, itu baik selama kamu mendengarkan. Xiao Lai menganggup dan tersenyum hangat. Tapi sebelum pergi, dia masih khawatir mengambil pakaian hitam di tanah dan membawanya. Hari ini bisa dikatakan sebagai hari tersibuk Xiao Clan. Pagi-pagi, pintu masuk klan Xiao sudah penuh sesak. Semua keluarga yang berpengaruh dari Floating Cloud City dapat dilihat di sini, dan lebih jauh lagi, mereka diwakili oleh kepala mereka. Meskipun ada banyak yang hadir, tidak ada yang berani keras. Mereka semua berbisik satu sama lain dengan suara sekecil mungkin karena takut mereka akan mengganggu tamu-tamu penting di antara klan Xiao. Saya sudah lama mendengar bahwa pendiri Xiao Clan berasal dari Xiao Sek. Tampaknya benar-benar-benar. Petik 2. Klan Xiao akan melonjak ke ketinggian baru. Kita harus menjaga hubungan yang baik dengan mereka mulai sekarang. Petik 2. Untung aku tidak pernah menyinggung klan Xiao, kalau tidak aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Petik 2. Old Mu, mengapa kamu datang juga? Oh, semua orang bergegas untuk menjadi yang pertama di sini, jadi aku tidak bisa datang. Mereka di sini untuk menjalin hubungan, tapi aku di sini untuk berjaga-jaga. Bagaimana jika bocah dari sekte Xiao itu memeriksa berapa banyak keluarga berpengaruh di Floating Cloud City dan kemudian melihat bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga mu saya datang ke sini. Jika mereka menemukan kesalahan dengan itu, maka seluruh keluarga saya harus menanggung konsekuensinya. Petik 2. Pintu masuk Xiao Clan tetap tertutup, dan semua orang di luar semua menunggu dengan sangat hati-hati. Tak satu pun dari mereka berani pergi. Mereka menunggu sampai jam 9 pagi. Sebelum fajar, sebuah platform telah didirikan di tanah kosong di tengah-tengah Xiao Clan, dengan kursi, meja, dan semua jenis peralatan yang dipasang di sekitarnya. Pada pukul 8 pagi, Xiao Clan membunyikan perintah mendesak agar semua penghuninya berkumpul. Seketika, penduduk Xiao Clan berkumpul bersama ketika mereka segera bergegas ke tempat pertemuan. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, semua orang di klan Xiao, baik tua atau muda, berada di posisi yang ditentukan dengan tidak ada yang hilang. Hari ini akan menjadi hari paling penting bagi Xiao Clan. Mereka semua jelas tahu apa yang akan terjadi hari ini, dan sebagian besar dari mereka terlihat bersemangat dan antisipasi. Bahkan ada beberapa orang dengan talenta biasa-biasa saja yang masih berharap di dalam hati mereka kesempatan untuk dipilih oleh orang-orang dari sekte Xiao. Xiao Che pada dasarnya adalah yang terakhir tiba. Ketika dia berjalan memimpin Xia King Yue dengan tangan dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, dia langsung menjadi fokus semua orang yang hadir, tentu saja, jika hanya dia yang sendirian, kemungkinannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang ingin melihatnya. Dua kali, yang penting adalah Xia King Yue di sisinya. Dia memiliki postur tubuh yang anggun dan anggun yang cukup memikat untuk menaklukkan tidak hanya sebuah kota, tetapi juga dunia. Orang-orang di sana bertindak seolah-olah mereka melihat peri sungai yang sangat indah berjalan perlahan ke arah mereka. Ini terutama benar bagi para pemuda, yang berdiri di sana dengan mata sayu dan jantung berdetak kencang. Beberapa bahkan meneteskan air liur tanpa sadar mengalir di sudut mulut mereka. Sebaliknya, Xiao Yue di sisinya, wajahnya pucat, kelopak matanya terkulai, matanya tampak tanpa jiwa, dan langkah kakinya tidak memiliki kekuatan. Dia bahkan belum berjalan selusin langkah dan sudah menguap tiga kali dengan penampilan seseorang yang telah melakukan hubungan ual yang berlebihan dan sekarang merindukan tidur. Hah! Hubungan ual yang berlebihan! Ketika mereka memikirkan hal ini dan juga melihat mereka berdua bergandengan tangan, beberapa orang mengepalkan gigi mereka ketika mereka gemetar. Mata mereka memancarkan disastifaksi yang dalam dan kecemburuan yang menyala-nyala. Setelah memikirkan tentang keindahan surgawi ini, seorang dewi yang mereka dambakan dalam mimpi mereka ditekan setiap hari oleh sepotong sampah yang paling mereka pandang rendah, perut mereka hampir terbelah karena marah dan iri. Penampilan Xiao Che yang setengah tertidur dan sangat lelah bukanlah tindakan, tapi jelas itu bukan karena hubungan ual yang berlebihan. Akan aneh jika dia memiliki energi ketika dia bangun jam 3 pagi untuk perawatan akupuntur regulernya, bekerja setengah mati, dan kemudian terbangun pagi-pagi sekali. Adapun tangan mereka yang tergenggam, pasti bukan yang dilakukan Xia King Yue. Sebaliknya, ketika mereka berjalan, Xiao Che tiba-tiba meraihnya di bawah pengawasan banyak orang. Karena Xia King Yue tidak bisa membebaskan dirinya sendiri secara tak terduga, selain fakta bahwa ia sudah terbiasa dengannya memegang tangannya beberapa hari terakhir, ia hanya bisa membiarkannya. Segala sesuatu di dalam klan Xiao sangat baik, kecuali fakta bahwa kita memiliki sampah yang tidak perlu dan tidak sedap dipandang. Ketika Xiao Che berjalan melewati seorang pemuda, suara mengejek yang cukup keras untuk didengarnya datang dari sisinya. Xiao Che mengangkat alisnya sedikit dan melihat cucu penatua Xiao Zhe, Xiao Chengzi, dengan mata menyipit. Senyum yang tidak bisa disangkal tergantung dari sudut mulutnya, dan di wajahnya tampak iri yang berusaha disembunyikannya dengan penuh semangat. Dia mengatakan kata-kata itu kepada orang di depannya, tetapi bahkan seorang idiot tahu bahwa dia sedang mengejek Xiao Che. Seketika, suara tawa bangkit dari sekeliling. Setiap murid muda memandang Xiao Che dengan ekspresi mengejek di mata mereka. Saudara Chengzi, apakah Anda baru saja berbicara dengan saya? Langkah kaki Xiao Che berhenti ketika ia bertanya kepada Xiao Chengzi dengan senyum yang tidak berbahaya di wajahnya. Oh, saudara Xiao Che, Anda salah paham. Saya jelas berbicara dengan sepotong sampah sekarang. Bagi brother Xiao Che untuk menanyakan ini, apakah itu berarti Anda menganggap diri Anda sebagai sampah? Xiao Chengzi berbalik dan berkata sambil tersenyum. Saat tatapannya menyentuh wajah indah salju Xia King Yue, ekspresi semangat yang sulit untuk disembunyikan menembus matanya. Oh, jadi begitu ya, Xiao Che menganggup dengan pengertian tiba-tiba. Dia kemudian menarik tangan Xia King Yue bersamanya, sepertinya dia tidak berbicara tentang saya. King Yue istriku, ayo cepat dan kembali ke posisi kita. Tut tut, saat aku melihat kodok menyedihkan bermimpi tentang makan daging angsa, aku lebih suka menjadi sepotong sampah yang tidur memegang angsa setiap malam. King Yue istriku, bagaimana menurutmu? Petik 2. Apa? Katamu. Tiba-tiba Xiao Chengzi berbalik, ekspresi gelap di wajahnya. Hah, Xiao Che berhenti dan menatapnya dengan heran, kakak Chengzi, ada apa? Saya hanya berbicara tentang katak jadi mengapa Anda memiliki reaksi aneh? Jangan bilang bahwa Chengzi memiliki hubungan khusus dengan katak yang saya bicarakan. Kamu, bibir Xiao Chengzi yang gemetar mengungkapkan amarahnya yang besar, namun dia tidak bisa memikirkan hal lain untuk dikatakan. King Yue istriku, sebaiknya kita pergi dengan cepat. Seekor katak akan menggigit ketika merasa cemas. Jika kita digigit oleh benda ini, bukankah kita akan jijik sampai mati? Ketika Xiao Che berbicara, dia menarik Xia King Yue jauh. Otot wajah Xiao Chengzi mengejang ketika dia hampir muntah darah. CR, King Yue, kemarilah. Petik 2. Di tengah-tengah kerumunan, Xiao Che dengan cepat melihat Xiao Lai memanggilnya dengan Xiao Lingqi di sisinya. Dia dan Xia King Yue dengan cepat berjalan mendekat. Setelah Xia King Yue menjalani perawatan akupuntur Xiao Che, belum lagi fisiknya, bahkan wajahnya menunjukkan perubahan besar. Mengabaikan fisiknya, kulitnya menjadi lebih halus, cerah dan bercahaya. Namun, perubahan warna kulit ini memiliki arti berbeda di bawah mata Xiao Lai. Melihat Xiao Che dengan jelas memancarkan sikap tak bersemangat, Xiao Lai merendahkan suaranya dan berkata sambil tertawa, CR, kau masih terlalu muda. Anda baru setengah dewasa, dan tubuh Anda masih berkembang. Mengenai masalah-masalah ini antara pria dan wanita, Anda harus mengendalikan diri sebanyak mungkin atau hal itu dapat membahayakan tubuh Anda. Petik 2. Ah! Xiao Che menatapnya. Setelah pulih, dia hanya bisa menganggupkan kepalanya dengan malu, ini, saya mengerti. Di masa depan, saya pasti akan mengendalikan, kontrol. Ah! Dia mengucapkan suara kesakitan. Tangan kecil yang dipegangnya tiba-tiba menusupnya tanpa ampun dengan paku. Xia King Yue memalingkan wajahnya, tapi orang bisa melihat sepetak warna merah muda perlahan-lahan menyebar di pipinya. Eh eh eh, dia benar-benar tersipu. Xiao Che hendak menjelaskan dirinya dengan diam-diam ketika dia sekali lagi meringis kesakitan, tangan kecil Xiao Lingqi yang dengan kuat mencubit lengan kirinya. Bibi kecil, mengapa Anda mencubit saya? kata Xiao Che sambil menatap Xiao Lingqi, ekspresi yang salah di wajahnya. Huff! Xiao Lingqi cemberut dan juga menghadap ke arah lain, mengabaikannya karena marah. Tuan Muda Xiao telah tiba. Petik 2. Pada saat ini, teriakan nyaring dan jelas muncul dari depan kerumunan. Kerumunan segera diam ketika mata semua orang beralih ke sumber suara, ingin melihat sekilas keanggunan anggota Xiao Sekte. Tidak lama kemudian, seorang pemuda berpakaian mewah dengan sikap bangga berjalan melewati kerumunan. Xiao Mosan tidak lebih dari setengah langkah di belakangnya, dan Xiao Yunhai berada di depan secara pribadi memimpin. Baik ekspresi maupun posturnya berbeda, dengan sedikitpun rasa tidak hormat. Di bawah bimbingan Xiao Yunhai, Xiao Kuang Yun berjalan menaiki platform yang didirikan dan duduk di kursi kehormatan di tengah. Dia menyapu pandangannya ke anggota Xiao Klan di bawahnya dengan tatapan angkuh, seperti seorang kaisar yang memandangi rakyatnya. Beberapa saat kemudian, dia menganggup ke Xiao Yunhai untuk mengindikasikan bahwa mereka mungkin mulai. Apakah ini pukulan besar dari Xiao Sekte? Jika kita tidak membicarakan hal lain, penampilannya masih agak terlalu buruk. Bukankah gen-gen dari Sekte Xiao Yang Agung itu seharusnya tangguh, eh? Dia seharusnya tidak diadopsi, kan? Xiao Che bergumam pelan. Seratusnya tidak bisa dibandingkan dengan Che kecil. Xiao Lingqi menggema sebagai balasan. Begitu dia mengatakan itu, dia ingat bahwa dia seharusnya marah padanya. Dia sekali lagi dengan cepat mengeluarkan suara asteris haf asteris, dan memalingkan wajahnya untuk mengabaikannya. Cir, Sier, jangan sembarangan mengatakannya. Xiao Lai berkata dengan suara rendah. Oh, Xiao Che menjawab, saat dia berhenti berbicara. Apakah semua orang dari Xiao Klan ada di sini? Xiao Kuang Yun perlahan berkata dengan mata setengah terbuka dan nada suara bosan. Namun, kedua matanya dengan cepat berputar mencari kerumunan untuk sosok peri yang dilihatnya kemarin serta gadis yang diklaim Xiao Yulong setara dengan peri itu. Sudah dikonfirmasi, semua orang hadir, bahkan tidak akan ada yang hilang. Xiao Yunhai berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Bagus sekali, Xiao Kuang Yun mengangguk. Pandangannya kemudian miring ke arah pintu masuk utama, siapa orang-orang yang berdiri di luar pintu. Melaporkan kepada Tuan Muda Xiao, mereka semua adalah keluarga yang kuat di dalam Floating Cloud City. Mereka sudah berkumpul di sini sejak pagi ini, berharap bisa melihat keanggunan Tuan Muda Xiao. Xiao Yunhai menjawab sambil setengah bangkit dari kursinya. Ah, seperti itu. Xiao Kuang Yun mengangguk dan kemudian berkata dengan lambayan tangannya, karena mereka tamu, kita tidak bisa membiarkan mereka menunggu di luar seperti itu. Biarkan mereka masuk, memiliki orang-orang di luar Xiao Klan menyaksikan masalah hari ini juga merupakan hal yang baik, jika tidak, orang lain mungkin kemudian mengatakan bahwa saya bias. Petik 2. Xiao Yunhai segera menariknya, Tuan Muda Xiao benar-benar layak menjadi putra penguasa Sekte Xiao Sekte. Anda semuda ini dan sudah berpikiran terbuka ini. Cukup membuatku malu karena malu, Xiao de, cepat, undang tamu kita. Petik 2. Pintu masuk utama dibuka dan semua penghuni yang kuat dari kota Apung mengapung dengan teratur berjalan masuk, masing-masing dan setiap orang dengan sikap pendiam. Mereka semua membawa hadiah yang berat. Di antara kerumunan, Xiao Che juga melihat ayah Xia King Yue, Xia Hong Yi. Bagus sekali, sekarang kita bisa mulai. Xiao Kuang Yun meluruskan kursinya dan akhirnya menganggap apa yang bisa dianggap sebagai postur duduk yang normal ketika dia melihat ke bawah dan berbicara dengan ringan, namaku Xiao Kuang Yun dan aku dari Sekte Xiao. Mengenai nama besar Sekte Xiao, kalian semua harus sangat jelas. Di Kekaisaran Angin Biru, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh Xiao Sek saya. Anda semua harus merasa terhormat dan bangga karena meskipun Anda agak lemah, Anda masih bisa dikatakan terkait dengan Sekte Xiao. Pendiri Xiao Klan adalah putra dari salah satu tetua Xiao Sek kami. Namun, meskipun pendiri Anda adalah putra seorang penatua, ia sebenarnya lahir dari seorang pelayan wanita. Statusnya sangat rendah sehingga tidak layak disebutkan, dan kekuatannya yang dalam benar-benar terlalu kurang. Sebagai sepotong sampah, dia tidak cocok untuk tetap berada di Sekte Xiao. Karena itu pendiri Anda dibuang oleh penatua itu ke tempat ini, dan itulah bagaimana Xiao Klan Anda muncul. Kata-kata kasar Xiao Kuang Yun tidak menyembunyikan penghinaannya bagi seluruh Xiao Klan dan pendiri mereka. Beberapa anggota Xiao Klan cemberut setelah mendengar ini, tetapi tidak ada yang berani ribut. Xiao Kuang Yun benar-benar liar, tetapi di dalam klan Xiao, dia benar-benar memiliki hak untuk menjadi liar. Belum lagi pidatonya yang menusuk telinga, bahkan jika dia memanggil seluruh anjing Xiao Klan, semua orang di Xiao Klan harus dengan patuh mendengarkan. Pasti tidak akan ada orang yang berani membalas. Bahkan mungkin ada yang mengibaskan ekornya. Sebelum penatua Xiao Zheng meninggal, dia ingat kasih sayang untuk putranya, dan meninggalkan keinginan yang sekarat. Dia berharap kami akan menemukan yang memiliki bakat terbaik di antara generasi muda di sini untuk dibawa kembali ke Xiao Sekte. 2. Xiao Kuang Yun mengambil daftar yang telah disiapkan Xiao Yun Hai semalaman, melihat sekelilingnya, dan kemudian dengan arogan berkata, hari ini, saya pribadi akan memeriksanya. Sebentar lagi, siapapun yang namanya saya panggil akan datang di depan saya dan menunjukkan kekuatan Anda yang dalam. Namun, bakat tidak ditentukan oleh tingkat kekuatan mendalam Anda, tetapi oleh fondasi dan potensi Anda. Sebelum aku datang ke sini, ayahku yang terhormat menyuruhku membawa setumpuk serbuk pembukaan yang mendalam. Orang yang dipilih tidak hanya akan dibawa kembali ke Sekte Xiao, tetapi juga akan menerima bubuk pembukaan mendalam ini sebagai hadiah. Obat yang baik hanya bisa dinikmati oleh mereka yang memiliki bakat cukup. Itu hanya akan sia-sia jika digunakan pada tubuh sampah. Mengatakan ini, tatapan Xiao Kuang Yun miring ke arah Xiao Yun Hai. Clan Master, keluarkan bubuk pembukaan mendalam. Meskipun ini adalah hadiah untuk klan Xiao, kamu seharusnya tidak memiliki keluhan tentang memberikan ini kepada yang dengan bakat terbaik sebagai hadiah, kan? 2. Tidak peduli seberapa konyol kata-kata Xiao Kuang Yun, Xiao Yun Hai masih tidak akan berani melakukan reservasi. Namun, setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Xiao Yun Hai tiba-tiba menjadi pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Dia tidak bergerak untuk mengambil serbuk pembukaan yang mendalam, melainkan berdiri di sana dengan bingung. Ada apa? Ekspresi Xiao Kuang Yun menjadi gelap, Clan Master Xiao, kamu tidak akan mau berpisah dengan bubuk pembukaan mendalam, kan? Tidak? Tidak, tentu saja tidak. Xiao Yun Hai segera menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ketakutan, ini hanya, hanya. Hanya apa? Dengan suara asteris putong asteris, Xiao Yun Hai segera berlutut dengan kedua tangan gemetar. Dia berkata dengan wajah penuh teror, aku, aku layak mati, bubuk pembuka mendalam yang diberikan Tuan Muda Xiao kepada kita kemarin. Aku meninggalkannya di rumah sakit Xiao Klan kita dan menjelaskan kepada orang di sana bahwa mereka harus menjaganya yah. Tapi, tapi pagi ini, orang dari rumah sakit tiba-tiba berlari untuk memberitahuku bahwa bubuk pembukaan mendalam di rumah sakit secara tak terduga tiba-tiba menghilang. Hua, kerumunan di bawah ini segera berubah menjadi kekacauan. Untuk mencuri harta yang dibawa oleh sekte Xiao, siapa yang bisa berani? Hah, Xiao Che sedikit mengernyit ketika ledakan kecurigaan muncul di dalam hatinya, berdasarkan sepuluh tahun pemahamannya tentang Xiao Yunhai, dia akan menganggapnya orang yang berhati-hati. Mengetahui karakternya, baginya untuk meletakkan harta yang dibawa oleh Xiao Che ke rumah sakit setelah menerimanya daripada menyimpannya pada dirinya sendiri agak tidak masuk akal, mengetahui bahwa rumah sakit hanya memiliki Xiao Gu, yang sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pengobatan. Dan praktis tidak memiliki kekuatan yang dalam, rumah sakit dapat dianggap sebagai area yang paling lemah dipertahankan dalam klan Xiao. Tidak hanya itu, serbuk pembukaan mendalam dibawa oleh Xiao Sekte. Bahkan jika seseorang menginginkannya, setidaknya mereka harus sampai orang-orang dari Sekte Xiao pergi untuk bertindak. Mengapa mereka tiba-tiba mengambil waktu berbahaya seperti itu, bahkan jika mereka mencurinya, apakah mereka bahkan memiliki kehidupan untuk menggunakannya setelah itu? Seluruh tubuh Xiao Lai bergetar. Dia segera melirik ke arah Xiao Lingqi, hanya untuk menemukan bahwa Xiao Lingqi juga memiliki wajah penuh keheranan. Melihat tatapan tajam Xiao Lai, Xiao Lingqi segera menggelengkan kepalanya dengan paksa untuk menunjukkan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan ini. Xiao Lai menarik pandangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Apa? Xiao Kuang Yun dengan keras berdiri dari kursinya ketika ekspresinya berubah menjadi gelap yang tak tertandingi, tubuhnya memancarkan aura amat buruk. Dia memandang Xiao Yun Hai dan berkata dengan sengit, kamu mengatakan bahwa, sebenarnya ada seseorang yang akan mencuri bubuk pembukaan yang mendalam. Pelayanmu yang rendah hati tidak bisa melindunginya. Saya meminta Tuan Muda Xiao memberikan hukuman. Xiao Yun Hai menunduk, ekspresi malu dan takut di seluruh wajahnya. Ini konyol, Xiao Kuang Yun dengan keras menarik napas saat dadanya naik. Kulitnya menjadi semakin gelap, dia jelas sangat marah, seseorang benar-benar berani mencuri hadiah kami untuk klan Xiao. Baik, sangat bagus. Aku benar-benar meremehkan Floating Cloud City ini. Kalian semua sebenarnya, cukup berani. 2. Kemarahan dan niat membunuh Xiao Kuang Yun telah meluas ke hampir seluruh Xiao klan. Hal ini menyebabkan duri semua orang menggigil dan hati mereka goncang. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras dan, tidak bisa mengatasi kepanikan mereka, menundukkan kepala karena takut Xiao Kuang Yun akan memandang mereka. Xiao Che setengah menutup matanya, pandangannya langsung ke mata Xiao Kuang Yun. Beberapa saat kemudian, dia menyodok Xiao Lai dan bertanya dengan suara kecil, kakek, ketua klan tidak menyinggung Xiao Kuang Yun ini kemarin, kan? Xiao Lai terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, Xiao Yun Hai selalu bijaksana. Dia seharusnya tidak sejauh itu. 2. Kalau begitu itu aneh, Xiao Che menggosok dagunya dan kemudian berkata pelan, kemarahan Xiao Kuang Yun ini jelas palsu. Jika Tuan Klan telah menyinggung perasaannya, dan ia telah merencanakan untuk mencurinya sendiri dan kemudian menyalahkan Tuan Klan, maka itu masuk akal. Jika bukan itu masalahnya, jangan bilang ini Xiao Kuang Yun sedang berakting sendirian di pertunjukan monyet. 2. Jaga mulutmu. Xiao Lai tidak mengerti arti dari kata-katanya dan dengan diam-diam memperingatkannya. Mata Xiao Kuang Yun menjadi menyeramkan dan ekspresinya menjadi gelap seperti awan badai, kemarin, ketika aku mengeluarkan serbuk pembukaan yang mendalam, hanya ada anggota klan Xiao di sekitarnya. Saya tidak berpikir bahwa Anda orang-orang Xiao Klan akan cukup bodoh untuk membiarkan fakta bahwa Anda telah memperoleh obat tingkat tinggi menyebar ke telinga orang luar. Selain itu, kemampuan defensif Xiao Klan Anda tidak dapat dianggap lemah di Floating Cloud City. Jika seseorang ingin melanggarnya, itu tidak akan mudah, lalu, pencuri itu harus dari Xiao Klanmu. 2. Kata-kata Xiao Kuang Yun menyebabkan ekspresi semua anggota klan Xiao berubah. Suara bisikan semakin keras. Xiao Yun Hai juga dengan cepat mengangguk, benar. Tuan muda Xiao melihat dengan jelas. Setelah saya tahu bubuk pembukaan yang mendalam telah dicuri, saya juga berpikir bahwa itu dicuri oleh seseorang dari Xiao Klan kami. Rumah sakit Xiao Gu hampir berusia 60 tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dia hanya tidak akan memiliki keinginan apapun untuk bubuk pembukaan yang mendalam, jadi seharusnya bukan dia yang mencurinya. Semua orang mungkin harus dilihat dengan kecurigaan. 2. Huff. Xiao Klan yang tidak berarti tidak layak disebutkan di mata Xiao Sek kami. Siapapun orang rendahan dari Sekte Xiao kami bisa sendirian menyapu seluruh klan Anda. Kali ini, kami menghiasi Anda dengan kehadiran kami dan membawa ribuan li ke Xiao Klan Anda. Itu memberi Anda prestise yang sangat besar dan merupakan pertunjukan kebaikan yang luar biasa, namun Anda malah memberi saya kejutan besar. Ini praktis tamparan bagi wajah Xiao Sekte kita. 2. Sebuah tamparan ke wajah Xiao Sekte, tuduhan yang sangat aneh dan besar ini menyebabkan wajah Xiao Yun Hai segera berubah pucat. Mata Xiao Kuang Yun seperti ular beludak, menyapu dari satu wajah ke wajah lain. Semua orang yang tersentuh oleh tatapannya menundukkan kepala mereka seolah berusaha menghindari tersambar petir. Tidak ada yang berani menatap wajahnya, namun, ini sama sekali tidak berarti bahwa mata Xiao Kuang Yun sangat tajam, atau auranya sangat kuat. Itu hanya karena dia didukung oleh Xiao Sekte yang sangat besar. Tatapan Xiao Ce beralih ke wajah Xiao Yun Hai dan ekspresinya menjadi lebih sedih. Dia berkata dengan suara rendah bahwa hanya dia yang bisa mendengar sikap Xiao Yun Hai ini juga tanpa diduga palsu, apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan. Dalam dua kenangan seumur hidup Xiao Ce, terutama yang berasal dari kehidupan di Azure Cloud Kontinen, ia telah mengalami desain tak terhitung baik dan jahat dan melewati batas antara hidup dan mati beberapa kali. Jumlah orang yang dia temui bahkan lebih tak terhitung jumlahnya, dari yang paling biasa dari orang kepenguasa dunia. Bahkan seorang praktisi mendalam yang berusia ratusan tahun tentu tidak akan bisa dibandingkan dengan kejahatan yang dilihat oleh matanya. Xiao Kuang Yun sekali lagi mengalihkan pandangannya. Nada suaranya tiba-tiba menjadi ringan, lupakan saja, meskipun itu benar-benar disesalkan, aku tidak bisa diganggu untuk marah dengan kalian dari tempat kecil ini. Orang yang mencuri bubuk pembukaan mendalam, saya akan memberi anda 15 detik untuk patuh keluar dan menyerahkan bubuk pembukaan mendalam. Saya mungkin menunjukkan belas kasihan untuk pelanggaran pertama. Jika anda tetap keras kepala, maka jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Xiao Ba, mulailah menghitung. Setelah Xiao Kuang Yun selesai berbicara, dia mendengus dingin dan duduk di kursinya. Pria muda berpakaian hitam di sebelah kirinya melangkah maju dan mulai menghitung mundur dengan suara rendah. Xiao Yunhai segera berbalik dan berkata dengan suara nyaring, hama yang mencuri serbuk pembuka mendalam, apakah anda mendengar itu? Tuan muda Xiao sangat toleran memberi anda jalan keluar. Perbaiki cara anda dengan cepat dan minta maaf. Jika tidak, belum lagi Tuan muda Xiao, seluruh klan Xiao tidak akan pernah memaafkanmu. Petik 2. 12, 11, 10, 9, pria berpakaian hitam bernama Xiao Ba terus menghitung mundur. Semua orang di klan Xiao berbalik untuk melihat tetangga mereka, satu demi satu menebak siapa yang cukup ceroboh untuk berani mencuri sesuatu yang dibawa oleh Xiao Sekte. Meskipun mulut Xiao Kuang Yun telah mengucapkan, belas kasihan, dari ekspresinya, tidak ada yang percaya bahwa mereka akan mendapatkan rahmat setelah secara sukarela mengakui kesalahannya. 4, 3, 2, 1, waktu habis. Suara Xiao Ba jatuh, dan dia kemudian melangkah mundur. Xiao Kuang Yun sekali lagi berdiri, tatapannya gelap dan kejam sambil mencibir, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak tahu hal yang baik ketika kamu melihatnya, jangan salahkan aku karena kejam setelah aku menangkapmu. Xiao Ji Yu. Iya nih. Setelah teriakan Xiao Kuang Yun, seorang pemuda berpakaian hitam melangkah maju dan segera mengangkat telapak tangannya. Usaran air dengan kekuatan yang dalam mulai mengembun di telapak tangannya. Xiao Clan Master, serbuk pembukaan mendalam dicuri dengan kotak hitam, kan? Iya, mereka dicuri bersama. Xiao Yun Hai mengangguk. Wajahnya menunjukkan ekspresi curiga, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia mengajukan pertanyaan ini. Sangat bagus, di kotak hitam yang berisi bubuk pembukaan mendalam adalah tanda kekuatan mendalam unik Xiao Sekte kami, tanda elang. Selama kita menggunakan kekuatan unik Xiao Sekte kita, kita dapat dengan cepat menentukan keberadaan setiap tanda elang di sekitarnya. Petik 2. Segera setelah Xiao Kung Yun selesai berbicara, tangan Xiao Ji tiba-tiba turun ketika geraman, ada di sana, keluar dari bibirnya. Tubuhnya kemudian berubah menjadi angin kencang saat ia bergegas menuju kanannya seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat, dalam sekejap mata dia menghilang dari pandangan semua orang. Asteris cakle asteris, sepertinya kita sudah menemukannya. Xiao Kuang Yun mencibir, rasa puas diri yang mendalam menembus kedalaman matanya, seolah-olah dia sangat senang dengan penampilannya sendiri. Hebat, seperti yang diharapkan dari Sekte Xiao, tidak setetes air bisa bocor. Wajah Xiao Yun Hai juga mengungkapkan ekspresi bahagia, yang kemudian menjadi gelap sekali lagi. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Muda Xiao, sifat masalah ini terlalu keji. Tidak hanya itu memprovokasi kemarahan Tuan Muda Xiao, tetapi juga menyebabkan Xiao Klan kami kehilangan sedikit muka. Jadi, tidak peduli siapa pencuri itu, bahkan jika itu adalah puteraku, Tuan Muda Xiao tidak perlu khawatir. Anda harus menghukum mereka dengan keras. Petik 2 Huff, tentu saja, tidak ada orang yang telah menyinggung Xiao Sek saya telah menemui akhir yang baik. Pada saat ini, embusan angin kencang bertiup. Xiao Jiu sudah bergegas kembali, tangannya memegang kotak kayu. Tanda elang pada kotak kayu masih samar-samar memancarkan cahaya. Kotak kayu ini benar-benar kotak yang memegang bubuk pembukaan besar yang diberikan Xiao Kuang Yun pada Xiao Yun Hai kemarin. Tuan Muda, saya menemukannya. Xiao Jiu menyerahkan kotak kayu itu ke dalam genggaman Xiao Kuang Yun dan kemudian melangkah mundur tanpa suara. Semua bisikan berhenti. Lingkungan menjadi begitu sunyi sehingga bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Suasana berubah sangat dingin. Semua orang melebarkan mata mereka dan menahan napas, menunggu untuk melihat siapa orang yang cukup berani untuk berani mencuri serbuk pembukaan yang mendalam. Mereka semua bisa menebak betapa tragisnya nasib orang itu. Xiao Jiu, di mana kamu menemukan kotak ini? Xiao Kuang Yun bertanya sambil mencibir. Halaman ke-66, di bawah bantal pemilik. Xiao Jiu dengan jelas menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. Halaman ke-66. Tatapan semua orang sekaligus menyatu dalam satu arah, tanpa percaya menatap gadis yang tampak seolah-olah dia ketakutan. Setelah mendengar kata-kata, halaman ke-66, Xiao Lingqi tertegun di tempat. Melihat sepasang demi sepasang mata berbalik ke arahnya, dia melangkah mundur dan histeris menggelengkan kepalanya, menangis tanpa sadar, ini bukan aku, itu bukan aku. Halaman ke-66 adalah halaman tempat tinggal Xiao Lingqi. Semua orang di klan Xiao sangat mengenalnya karena betapa mudahnya untuk mengingatnya. Setelah mendengar Xiao Jiu mengatakan, halaman ke-66, hal pertama yang mereka pikirkan adalah pemilik halaman. Kerumunan memisahkan dan mengisolasi lokasi Xiao Lingqi, memberinya tempat untuk bersembunyi dari mata semua orang. Ekspresi Xiao Lai sangat berubah sementara alis Xiao Che berkerut. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jauh ketika dia melangkah maju dan berdiri di depan Xiao Lingqi. Gelombang kemarahan meluas dengan gemuruh di dadanya, mengancam akan meledak. Hanya ketika Xiao Jiu memanggil kata-kata, halaman ke-66, Xiao Che benar-benar mengerti apa yang dirasakan perasaan sumbang yang telah ia alami sampai saat itu. Sebelumnya, ada terlalu banyak orang di jalan, dan mereka juga berdiri relatif berdekatan. Akibatnya, Xiao Kuang Yun tidak bisa dengan jelas menunjukkan di mana Xiao Lingqi berada. Namun, sekarang, dia secara alami bisa mendapatkan tampilan yang bagus. Seketika, matanya menyala dan memancarkan cahaya yang mirip dengan serigala ganas. Gadis ini tidak sebagus Xia King Yue, tetapi masih seorang wanita muda sejati dalam segala hal. Dia memiliki mata yang cerah dan gigi putih alami, keanggunan yang menarik, dan wajah yang lembut, cantik, dan menawan. Terutama matanya, yang, meskipun saat ini penuh dengan kepanikan dan ketakutan, masih seperti genangan air mata air yang berkilau, jernih, transparan, dan benar-benar bergerak. Xiao Kuang Yun dengan paksa menelan seteguk ludah saat jantungnya bergetar dan bergetar, bahwa Xiao Yulong sama sekali tidak berbohong padaku. Meskipun Xiao Lingqi ini sedikit lebih buruk daripada Xia King Yue sejauh yang terlihat, dia hanya sedikit lebih buruk. Namun, cita rasanya pasti akan sama baiknya. Juga, ketika dia dewasa, dia tidak akan selalu lebih buruk dari Xia King Yue, setelah datang ke tempat terpencil ini, saya tiba-tiba bertemu dengan apa yang bisa dianggap sebagai dua keindahan kelas dunia. Ini hanyalah hadiah surga untuk perjalanan panjang dan sulit saya. Xiao Kuang Yun mulai merasa bahwa penolakan awalnya untuk datang ke Xiao Klan ini adalah keputusan yang sangat bodoh, untungnya, dia tidak dapat menentang perintah ayahnya pada akhirnya dan dengan patuh datang ke sini. – Xiao Lingqi, bagaimana mungkin kamu? Setelah melihat Xiao Lingqi, ekspresi Xiao Yunhai pertama-tama mengejutkan, lalu terkejut, lalu akhirnya tidak percaya. – Bukan aku, Master Klan, itu benar-benar bukan aku. Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya, ekspresi ketakutan di seluruh wajahnya. Dia benar-benar memiliki pemikiran untuk mencuri serbuk pembukaan mendalam tadi malam, tetapi setelah ditangkap oleh Xiao Lai, dia dengan patuh kembali ke kamarnya dan tidur, dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pencurian serbuk pembukaan mendalam. – Ya ampun, aku tidak menyangka pencuri yang ceroboh itu akan menjadi gadis kecil. – Xiao Kuang Yun berkata dengan cara yang membingungkan, tapi aku baru saja mengatakan bahwa tidak peduli siapa itu, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. – Ah, Xiao Lingqi, bagaimana bisa kau bertindak dengan sengaja dan melakukan hal gegabuh seperti ini? Kotak bubuk pembukaan mendalam ini adalah harta yang dibawa Xiao Sekte Keribuan Li untuk memberi kita hadiah. – Dengan ini, apa yang bisa saya, mungkin lakukan? – Xiao Yunhai menghela nafas berat dengan penampilan sangat sedih. – Tuan klan, bukan aku. Bukan aku yang mencurinya. Pasti ada, pasti ada kesalahan di suatu tempat. Itu benar-benar bukan aku. – Xiao Lingqi menggelengkan kepalanya berulang kali, seluruh wajahnya sudah pucat. – Xiao Kuang Yun berkata dengan suara marah dan tegas, kotak serbuk pembuka mendalam ini ditemukan di bawah bantal Anda. – Jika Anda tidak mencurinya, apakah Anda memberi tahu saya bahwa sayap itu tumbuh dan terbang ke sana? – Nona muda, saya memberi Anda kesempatan untuk mengakui kesalahan Anda sebelumnya. – Kaulah yang tidak mengambilnya, sekarang kami memiliki bukti konklusif dan juga banyak orang dari luar klan Xiao sebagai saksi, Anda masih ingin menyangkalnya. – Sepertinya kamu tidak akan mengaku kalau aku tidak memberimu hukuman berat. – 2. Beri Anda hukuman berat, 5 kata itu menyebabkan seluruh tubuh Xiao Lingqi goyah. Jika bukan karena Xiao Che segera mendukungnya, dia mungkin sudah jatuh di tanah. Tangan Xiao Che mengepal ketika suara asteris pop asteris terus-menerus terdengar dari buku-buku jarinya. Xiao Kuang Yun dengan hati-hati mengawasi, seluruh tubuhnya memancarkan, untuk pertama kalinya sejak kelahirannya, benar, niat membunuh. – Tuan muda Xiao, harap tenang. Xiao Yunhai segera melangkah maju dan berlutut. Dia berkata dengan memohon, Xiao Lingqi mencuri dari sekte Xiao benar-benar tak termaafkan, tapi, tapi dia bukan orang jahat. Di Xiao Klanku, dia sangat disukai. Fakta bahwa dia akan mencuri serbuk pembukaan yang mendalam juga melibatkan beberapa komplikasi. – Komplikasi? Komplikasi apa? – Xiao Kuang Yun bertanya dengan ekspresi gelap. Xiao Yunhai menggunakan matanya untuk menunjukkan Xiao Lingqi dan Xiao Che, yang berdiri bersama. Dia berkata dengan ekspresi menyesal, Xiao Lingqi adalah satu-satunya putri dari penatua kelima kami, dan dia memiliki keponakan bernama Xiao Che yang lebih tua darinya setahun. Keponakannya ini mengalami ketidakberuntungan karena terlahir dengan kelainan bentuk pembuluh darah yang dalam, dengan kelainan bentuk pembuluh darah, tidak peduli bagaimana Xiao Che tumbuh di daerah lain, itu masih sama dengan sebagian besar hidupnya telah hancur. Xiao Lingqi sangat menghargai Xiao Che dan selalu mencari cara untuk memulihkan nadinya yang dalam, ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang di klan Xiao dan Floating Cloud City. Semua yang hadir di sini dapat membuktikan hal itu. Alasan Xiao Lingqi akan memiliki keberanian untuk mencuri bubuk pembukaan mendalam jelas karena dia mendengar bahwa bubuk pembukaan mendalam memiliki kekuatan untuk mengembalikan pembuluh darah dalam yang hancur. Karena itu, dengan tujuan menyelamatkan keponakannya, dia melakukan kejahatan sembrono ini. 2. Meskipun kejahatan telah dilakukan, dan bukti-bukti itu meyakinkan tanpa keraguan, saya mohon tuan muda Xiao bersikap lunak dengan hukumannya karena fakta bahwa Xiao Lingqi kami masih muda dan memiliki hati yang tulus. Seluruh Xiao klan kami akan berterima kasih atas kebaikan tuan muda Xiao yang luar biasa. 2. Meskipun postur Xiao Yunhai rendah, setiap kata yang diucapkannya tulus. Mereka memukul langsung ke jantung, menyebabkan semua orang merasa tersentuh. Kata-katanya juga memungkinkan mereka yang tidak mengerti bagaimana Xiao Lingqi akan memiliki keberanian untuk mencuri bubuk pembukaan mendalam untuk tiba-tiba menyadari, ternyata bubuk pembukaan mendalam juga memiliki kemampuan untuk memulihkan pembuluh darah dalam yang rusak. Pantas! Semua orang di Floating Cloud City tahu bahwa pembuluh darah Xiao Che yang dalam telah rusak sejak lahir. Fakta bahwa Xiao Lingqi selalu menyayanginya dan tak henti-hentinya mengkhawatirkan keadaan pembuluh darahnya yang dalam juga merupakan sesuatu yang diketahui semua orang di klan Xiao. Dengan ini, fakta bahwa Xiao Lingqi akan mencuri powder pembuka mendalam tidak lagi sembrono, tapi lebih masuk akal. Lebih dari beberapa orang diam-diam melihat kebawah pada cara Xiao Yunhai selalu membuju Xiao Kuang Yun. Namun, sekarang, semacam kekaguman yang tulus terhadapnya mulai tumbuh di hati semua orang, untuk melindungi murid Xiao Klan, Master Xiao Klan ini masih memohon pengampunan dengan seluruh kekuatannya meskipun dia menghadapi anggota yang mengamuk dari Xiao Sek. Kata-katanya juga bergairah, dan dia bahkan berlutut dengan satu kaki. Hanya Xiao Che yang mencibir dalam kemarahan, pertunjukan yang sempurna. Di permukaan, itu adalah seseorang yang memohon pengampunan demi Xiao Lingqi, tetapi sebenarnya, itu sepenuhnya melegitimasi tuduhan terhadapnya. Jika dia adalah orang luar, mungkin bahkan dia akan berpikir bahwa semuanya adalah perbuatan Xiao Lingqi. Ternyata ada situasi seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yun Hai, ekspresi Xiao Kuang Yun jelas sedikit melunak. Dia berkata dengan ringan, Huff, diri saya yang mulia bukanlah orang yang kejam dan tanpa ampun. Karena dia melakukan kesalahan ini demi keponakannya, mengingat perasaan ini, selama dia dengan patuh mengakui kesalahannya dan meminta maaf, aku masih bisa mempertimbangkannya dengan lembut. Bukan aku, itu benar-benar bukan aku yang mencurinya. Xiao Lingqi dengan paksa menggelengkan kepalanya. Dia menggertakkan giginya dan berteriak dengan suara yang sedikit serak, jika aku melakukannya, aku pasti akan mengaku, tapi aku benar-benar tidak mencuri bubuk pembukaan yang mendalam. Saya terutama tidak tahu mengapa itu akan muncul di kamar saya, pasti ada semacam kesalahan. Klan guru, tolong percaya padaku. Itu benar-benar bukan aku. 2. Xiao Lingqi berteriak dengan cara ini tidak hanya tidak menggerakkan siapapun, tetapi sebaliknya memiliki reaksi sebaliknya karena kebingungan sebelumnya Xiao Yun Hai, dia adalah orang dengan alasan paling untuk mencuri bubuk pembukaan mendalam, dan itu juga ditemukan di kamarnya. Fakta-fakta ini sudah bisa sepenuhnya menentukan kesalahannya. Bahwa Xiao Yun Hai akan meminta keringanan atas namanya tanpa memperhatikan bahaya atau martabat sudah sangat baik hati dan bergerak, namun dia masih tidak mau mengaku. Ekspresi Xiao Kuang Yun yang baru saja melunak sekali lagi menjadi gelap. Dia berkata dengan sinis, di mana ada kesalahan. Sekte Xiao kami secara pribadi menemukan bubuk pembukaan luar biasa ini di kamar Anda. Apakah Anda mengatakan bahwa anggota sekte Xiao kami sengaja menjebak Anda, seorang wanita muda dari klan Xiao kecil ini? Eh, petik dua. Xiao Kuang Yun mengatakan kalimat ini dengan penuh amarah dan keyakinan, bahwa Grand Xiao Sek akan dengan sengaja membingkai seseorang dari klan Xiao, yang bahkan tidak ada artinya di mata mereka. Itu akan menjadi lelucon bagi siapapun yang mendengarnya. Pada saat ini, penatua pertama klan Xiao Xiao liberdiri. Dia menunjuk Xiao Lingqi dan berkata dengan suara tegas, Xiao Lingqi. Anda membuat kesalahan besar, dan dengan demikian mempermalukan seluruh Xiao klan. Master klan masih secara pribadi meminta keringanan atas nama Anda, dan bahkan Tuan Muda Xiao berpikir untuk berurusan dengan Anda dengan murah hati. Namun tiba-tiba Anda masih belum tahu hal yang baik ketika Anda melihatnya. Anda benar-benar, terlalu mengecewakan kami. Ah, lebih dari mengecewakan, itu sangat memilukan. Penatua kedua Xiao Bo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi sedih, dia akan pergi sejauh menyianyikan permohonan terus-menerus dari Tuan klan untuk keringanan hukuman. Xiao Lingqi, keberadaan macam apa itu adalah sekte Xiao yang mereka akan sengaja dan salah menuduh Anda. Jika Anda bisa mengubah cara Anda setelah melakukan kesalahan, itu yang terbaik. Tetapi Anda bertingkah seperti ini di depan berbagai teman kami dari Floating Cloud City sangat memalukan kami. Petik 2. Aku, kamu, kamu, setelah melihat tatapan tanpa belas kasihan dan dingin satu demi satu, tubuh Xiao Lingqi yang indah gemetar, dan tetesan air mata mengalir dari matanya. Pikirannya benar-benar kosong. Dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Pada saat ini, Xiao C dengan ringan meremas tangan kecilnya dengan tangannya. Berdiri di sampingnya, dia berkata dengan suara hangat yang hanya dia bisa mendengar, bibi kecil, jangan takut, untuk saat ini, jangan katakan apa-apa, karena tidak masalah apa yang kamu katakan sekarang. Tidak masalah jika mereka percaya atau tidak. Aku akan selalu percaya pada bibi kecil, serahkan sisanya padaku. Petik 2. Serahkan sisanya, kepada saya. Kekuatannya yang dalam sangat kecil, dan tubuhnya lemah. Dia telah tumbuh di bawah perlindungan konstannya. Namun justru tubuh lemah inilah yang berdiri di depannya. Ketika dia mengucapkan kata-kata sederhana ini, pikirannya yang panik, tak berdaya, dan dingin dengan cepat dan tiba-tiba menjadi damai dan hangat, seolah-olah mereka telah kembali ke masa kecil mereka, di mana, setiap kali dia diganggu, dia akan selalu terbang dari jauh untuk berdiri di depannya dan, menggunakan tangan, kaki, dan giginya sebagai senjata paling ganas, mencegahnya dari menerima goresan terkecil sekalipun. Xiao Che, dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Asteris batuk asteris asteris batuk asteris, Xiao Che melangkah maju beberapa langkah dan memalsukan beberapa batuk, menarik perhatian semua orang. Dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Xiao dan tiga teman lainnya yang bepergian ke sini dari Xiao Sek yang jauh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, saya adalah keponakan Xiao Lingqi, Xiao Che yang dianggap oleh semua orang tanpa fitur penebusan. Saya punya beberapa pertanyaan, saya ingin bertanya pada Master Clan tentang bubuk pembukaan mendalam yang dicuri dan kemudian pulih. Seharusnya tidak ada masalah dengan itu, kan? Oh, kamu adalah sampah terkenal Floating Cloud City. Xiao Kuang Yun dengan acuh tak acuh meliriknya dan mencibir dengan suara jijik, kamu seharusnya tidak berpikir untuk membuat alasan untuk bibi kecilmu, kan? Asteris terkeke asteris, tidak apa-apa, saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda temukan dengan pertanyaan Anda. 2. CR, Xiao Lai, yang wajahnya sudah lama berubah pucat, diucapkan dengan ringan. Tanggapan yang dia dapatkan adalah dari tangan kanan Xiao Che di belakang punggungnya, yang menunjukkan kepadanya untuk diam. Itu bagus. Xiao Che menganggup ketika pandangannya beralih ke Xiao Yun Hai, Tuan Clan, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu tentang bubuk pembukaan yang mendalam. Tidak menunggu jawaban Xiao Yun Hai, Xiao Che sudah mulai bertanya, pertanyaan pertama, Clan Master, Anda, apakah itu kultivasi Anda dari kekuatan yang mendalam atau ketabahan mental yang unggul di antara Clan Xiao kami? Terlebih lagi, temperamen Anda stabil dan bijaksana. Jika tidak, Anda tidak akan bisa menjadi Tuan Clan Xiao Clan kami. Hal ini, semua orang di Clan Xiao, dan bahkan semua orang di Floating Cloud City, semua tahu tanpa kecuali. Maka pertanyaannya adalah, ekskavator ini, oh, itu tidak benar. Dengan disposisi bijaksana Clan Master, setelah menerima hadiah dari Xiao Sekte, tindakan terbaik adalah menyimpannya di sisimu, karena hanya saat itu di sisimulah yang paling aman, tapi Clan Master malah meninggalkannya di rumah sakit, yang bisa dikatakan sebagai lokasi yang paling tidak aman. Bisakah Clan Master menjelaskan ini? Xiao Che, apa maksudmu dengan itu? Penatua pertama Xiao Li tiba-tiba berteriak, Jangan bilang kau menyeratkan bahwa Clan Guru telah mencuri serbuk pembukaan yang mendalam dari dirinya sendiri, dan kemudian mengalihkan kesalahan pada Xiao Ling Qi. Kau lah alasan mengapa Xiao Ling Qi mencuri serbuk pembukaan yang mendalam. Jika anda terus mengoceh omong kosong seperti itu, berhati-hatilah atau bahkan anda akan dihukum bersama jika anda tidak mundur. Jangan gelisah, Penatua pertama. Xiao Che menggelengkan kepalanya ketika dia tertawa, tampak tidak berbahaya, di mana aku bisa berani bahkan berani menanyai Clan Master, aku hanya menyuarakan kecurigaan di hatiku, dan aku percaya, sebagian besar dari kita di sini memiliki pertanyaan yang sama juga. Banyak dari kita di sini memahami sifat Clan Master dan harus bingung mengapa Clan Master menangani situasi seperti itu. Tentu saja Clan Master tidak bersalah. Dia tidak mungkin melakukan hal rendah dan kotor seperti ini yang bahkan dibenci oleh dunia. Saya yakin Clan Master akan memberikan penjelasan yang sempurna. Apa aku benar, Clan Master? TL, rendah dan kotor, ditafsirkan dari idiom Cina yang secara harfiah berarti, lebih buruk daripada babi dan anjing. Orang-orang dari Xiao Clan dan para bangsawan dari Floating Cloud City semua menatapnya dengan diam-diam, Xiao Che yang mereka kenal adalah orang yang lemah dan pemalu, seseorang yang takut bahkan melakukan kontak dengan orang luar. Namun, bukan hanya dia bisa berbicara dengan jujur di bawah pengawasan penonton di atmosfer dan situasi yang tegang ini, ekspresinya bahkan tidak berubah ketika penatua pertama meneriakinya, Xiao Che dan Xiao Che yang mereka kenal sepertinya menjadi dua orang yang berbeda secara fundamental. Rendah dan kotor yang bahkan dunia akan hina, beberapa kata ini menyebabkan wajah Xiao Yun Hai kram sesaat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Che, tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu gelisah First Elder, itu normal bagi Xiao Che untuk mempertanyakan cara ini dan seperti yang dia katakan, banyak teman kita di sini harus memiliki pertanyaan yang sama demikian juga. Sebenarnya, ketika saya menerima bubuk pembuka yang mendalam dari Tuan Muda Xiao kemarin, saya memang telah bersiap untuk menyimpannya di sisi saya. Namun, serbuk pembukaan yang mendalam adalah obat bermutu tinggi dari sekte Xiao yang juga sangat berharga. Semakin tinggi tingkat obat, semakin mudah efeknya menghilang. Dalam kasus eliksir harta karun ini, bahkan jika efeknya menghilang sedikit, itu masih akan menjadi kerugian besar. Jika saya membawanya bersama saya, itu akan sering bersentuhan dengan energi vital yang tidak murni sehingga meskipun dilindungi oleh kotak black mendalam eboni, efeknya masih akan hilang dengan mudah. Itulah alasan mengapa saya meletakkannya di rumah sakit. Lagi pula, di rumah sakit, berbagai macam herbal telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, menghasilkan banyak energi obat. Di tempat-tempat dengan, energi obat, yang cukup, energi eliksir tidak akan menghilang dengan mudah, itulah alasannya. 2. Alasan lain adalah bahwa kita dari klan Xiao selalu serius mematuhi hukum. Aku tidak akan pernah mengharapkan, pencuri rumah tangga, muncul, atau bahkan berpikir bahwa dia akan memiliki keberanian untuk mencuri hadiah penting yang dibawah Xiao Sekte, tapi tidak peduli alasannya, tetap saja kesalahanku bahwa serbuk pembukaan yang mendalam adalah dicuri. Sehubungan dengan ini, saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Saya tidak akan mengeluh jika Tuan Muda Xiao juga menuntut hukuman saya. 2. Xiao Yunhai menghela nafas berat setelah selesai berbicara. Penjelasan Xiao Yunhai benar-benar sempurna. Penatua pertama tiba-tiba berteriak sekali lagi, Xiao Che. Apakah Anda mendengarnya dengan jelas? Klan Master telah meninggalkan bubuk pembukaan mendalam di rumah sakit adalah karena alasan yang sangat teliti ini dan ingin melindungi potensi bubuk pembukaan mendalam. Siapa sangka pencuri rumah akan muncul? Apa lagi yang harus Anda katakan? Oh! Oh! Jadi begitu, Xiao Che mengangguk, seolah-olah dia senang dengan penjelasan Xiao Yunhai, untuk mengetahui keberadaan, energi obat, klan Master sungguh berpengetahuan luas. Kemudian, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah kebetulan terkait dengan, energi obat ini. Petik 2. Xiao Che menyepitkan matanya dan tertawa samar ketika dia melanjutkan, mengenai, energi obat, rumah sakit Xiao klan kami telah mengumpulkan berbagai herbal selama bertahun-tahun dan mereka memang cukup banyak. Selain itu, ramuan jumlah tertinggi yang kami miliki di rumah sakit kami adalah, rumput jaring tipis, sehingga bau energi obat harus menjadi bau amis yang dimiliki oleh, rumput jaring tipis. Petik 2. Klan Master juga tahu bahwa kotak yang berisi bubuk pembukaan mendalam terbuat dari black mendalam ebony dan black mendalam ebony sangat baik melindungi efek eliksir dari menghilang ke sekitarnya, maka apakah klan Master tahu alasan mengapa black mendalam ebony dapat melindungi efek dari ramuan? Yah, sebenarnya, alasannya cukup sederhana. Black mendalam ebony memiliki kemampuan penyerapan partikel yang sangat kuat, sehingga ketika kekuatan obat di sekitarnya bersentuhan dengan black mendalam ebony, mereka akan terserap dengan kuat dan akan sulit untuk berdifusi. Setelah permukaan cukup terserap hingga kapasitas penuh, kekuatan obat masih tidak akan dapat menyebar bahkan jika itu ingin. Saya percaya bahwa siapapun di sini dengan sedikit pengetahuan medis harus memahami teori ini. 2. Cukup banyak orang yang hadir mengangguk tanpa suara. Lalu, jika kotak hitam mendalam ebony yang berisi bubuk pembukaan mendalam telah ditempatkan di rumah sakit untuk jangka waktu tertentu, permukaannya pasti akan menyerap sejumlah besar energi obat ketika berada di dalam rumah sakit. Menurut sifat black mendalam ebony, ia menyerap dengan cepat tetapi berdifusi perlahan, sehingga bahkan jika itu dihapus dari rumah sakit, Anda harus tetap dapat mencium, energi obat, bahkan setelah dua sampai tiga hari, bau amis manis dari rumput jaring tipis. Begitu kata-kata ini diucapkan, kulit Xiao Yunhai segera berubah sedikit. Xiao Che telah menghitung secara akurat bahwa Xiao Yunhai tidak akan benar-benar menempatkan bubuk pembukaan mendalam di rumah sakit karena jika bubuk pembukaan mendalam benar-benar dicuri, dia akan menangis matanya, dan Xiao Yunhai memang tidak menempatkan bubuk pembukaan mendalam di rumah sakit. Adapun dokter rumah sakit, Xiao Gu, dia sudah diberitahu tentang ini sebelumnya, dan di bawah pencegahan Xiao Sekte, Xiao Gu tidak berani menolak. Aku ingin tahu apakah klan Master berani membawa kotak itu, dan biarkan kami mencium untuk memeriksa apakah bau yang seharusnya ada di sana, sebenarnya ada di kotak. Kata Xiao Che sambil tertawa. Xiao Che, seperti yang diharapkan, kamu masih mencurigai klan guru, hanya tidak masuk akal. Sebelum Xiao Yunhai mengatakan sesuatu, Xiao Li sekali lagi meletus dengan gelisah, untuk melindungi bibi kecilmu, kamu benar-benar akan dengan paksa menanyai klan Tuan, benar-benar konyol. Keterlaluan, Xiao klan kami telah benar-benar membesarkanmu dengan sia-sia selama bertahun-tahun, mengapa kamu tidak mundur? Petik 2. He he, tidak perlu gelisah, pena tua pertama. Hubungan bibi dan keponakan mereka selalu dekat, usahanya untuk mengeksploitasi dengan cara apapun dapat dimengerti. Lebih jauh, apa yang dia katakan juga masuk akal dan adil. Karena dia ingin tahu jika ada masalah dengan kotak ini, kami hanya akan membuktikannya kepadanya. Tapi, baik bubuk pembukaan mendalam dan kayu mendalam hitam adalah harta berharga, bagaimana kita bisa membiarkan siapapun menyentuhnya sesuka mereka. Xiao Yunhai berbalik menghadap Xiao Kuang Yun setelah dia selesai berbicara dan melanjutkan dengan hormat, kalau begitu, bisakah kita menyusahkan Tuan Muda Xiao untuk menjadi saksi? Saya percaya bahwa jika itu Tuan Muda Xiao, kata-katanya akan meyakinkan masa lebih banyak daripada orang lain yang hadir hari ini. Xiao C diam-diam mencibir tetapi ekspresinya tidak berubah, dan sedikit mengangguk, tentu saja, jika Tuan Muda Xiao, dia akan menjadi yang paling bisa dipercaya. Bisakah Tuan Muda Xiao tolong lakukan kami kehormatan mencium bau di atas kotak, untuk menghapus keraguan di hatiku? Petik 2. Tatapan Xiao Kuang Yun dan Xiao Yunhai bertemu. Pada saat yang sama, mereka berdua berpikir bahwa tidak mungkin bagi Xiao C yang bodoh untuk menyadari bahwa mereka telah bekerja sama sejak awal. Xiao Kuang Yun mengangkat kotak di tangannya, tersenyum dengan jijik, dan dengan santai menjawab, kecurigaan ini cukup menarik. Karena itu, saya akan menciumnya atas nama Anda. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, Xiao Kuang Yun mengangkat kotak yang berisi bubuk pembukaan mendalam, membawanya ke hidungnya, dan mulai menciumnya dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian mengernyitkan alisnya dan berbicara, meskipun baunya tidak kuat, memang ada bau yang manis namun mencurigakan. Petik 2. Dia menyipitkan matanya dan dengan acu tak acu berkata, datang dan cium juga penatua pertama, untuk menghindari orang lain curiga bahwa saya berkolaborasi dengan Tuan Klan Xiao. Petik 2. Bagaimana mungkin seseorang dari status Tuan Muda Xiao akan bersusah payah berbohong kepada kita? Penatua pertama Xiao Li segera tersanjung ketika dia berjalan dengan patuh dan sangat mengendus. Dia kemudian menganggupkan kepalanya, itu benar, memang bau yang manis tapi mencurigakan. Dia melotot keseberang ruangan dan mengangkat suaranya, apalagi yang harus kau katakan, Xiao Che. Tuan Muda Xiao dan Tuan Klan telah memberi Anda wajah yang sangat indah, jika Anda terus memburuk tanpa akhir, saya pribadi akan mengejar Anda. Petik 2. Wah, tenang Penatua pertama. Xiao Che melambaikan tangannya ke atas dan ke bawah ketika ekspresinya menjadi aneh, Tuan Muda Xiao dan Penatua pertama tiba-tiba mencium bau amis, ini ini, asteris batuk-batuk asteris sebenarnya, aku tidak hati-hati sekarang dan salah bicara, Tuan Muda Xiao yang berstatus bangsawan, tentu saja hanya bersentuhan dengan eliksir tingkat tinggi. Sedangkan untuk ramuan umum seperti yang dari Tin Netgrace, Anda pasti tidak akan repot untuk melihat kedua. Klan Master dan First Elder dengan sepenuh hati membaktikan diri mereka untuk pelatihan dan tidak mencoba-coba pengetahuan medis, dan karena itu secara alami tidak memiliki waktu untuk mengunjungi rumah sakit, jadi Anda mungkin tidak tahu bahwa bau Tin Netgrace sebenarnya bukan bau amis, tapi bau pahit yang manis. Adakah di antara kalian yang tahu bahwa jika kamu pergi ke rumah sakit dan menghirup, eh? Namun Tuan Muda Xiao dan First Elder telah mencium bau amis manis, ini membuat saya tidak dapat mengerti. Saya ingin tahu apakah ada orang di sini yang dapat membantu saya untuk menjelaskan hal ini untuk saya. Begitu kata-kata itu diucapkan, ekspresi semua orang telah berubah, menjadi sangat cemerlang, sementara di sisi lain, ekspresi Xiao Kuang Yun, Xiao Yun Hai, dan Penatua Xiao Li langsung menjadi kaku, meskipun hanya sesaat, banyak orang jelas melihat bahwa berubah. Sementara itu, murid-murid Xiao Klan yang sering mengunjungi rumah sakit, akrab dengan aromatin netgrace dan menatap ke arah. Banyak hati orang mulai memompa dengan keras. Mereka mulai mencium aroma atmosfer, berbeda dari sebelumnya. Xiao Che, Anda masih tidak ingin menutup mulut Anda? Bocah, tidak hanya Anda mencoba untuk melindungi Xiao Lingqi dengan Xia Xia, Anda masih pergi terlalu jauh untuk mempertanyakan Tuan Klan, untuk mempertanyakan Tuan Muda Xiao. Aku melihat kamu dengan sengaja bermain-main dengan kami, dan terus mengoce omong kosong. Wajah Xiao Li mengerut dan mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya, Tuan Muda Xiao, Tuan Klan, jangan dengarkan omong kosongnya lagi. Karena kebenaran dari serbuk pembukaan mendalam yang dicuri sudah keluar, kita tidak perlu membuang waktu lagi. Xiao Che, Bocah ini, tidak hanya menyebabkan semua kekacauan ini, ia masih mencoba untuk melindungi pelakunya dan menyinggung Klan Master dan Tuan Muda Xiao. Dia harus dihukum. 2. Selama seseorang tidak tuli, orang bisa dengan jelas mendengar bahwa kata-kata Xiao Li mengandung sedikit rasa malu dalam kemarahannya. Adapun topik, berbau salah, dia benar-benar menghindari masalah dan bahkan tidak memberikan sepatah kata pun penjelasan. Karena penatua Xiao tidak ingin mendengar omong kosongku, maka aku akan berhenti mengejar. Adapun pertanyaan terakhir saya, saya ingin meminta teman ini memanggil Xiao Jiu dari sekte Xiao. Ini seharusnya menjadi pertanyaan yang sangat sederhana dan saya berharap Anda menjawabnya. Jika Anda bisa menjawabnya, maka saya akan mengakui bahwa bibi kecil saya memang telah mencuri serbuk pembukaan mendalam dan saya tidak akan mengucapkan sepatah kata pun keluhan. Bahkan jika kamu ingin menghukum bibiku yang kecil, atau bahkan menghukumku juga. 2. Tanpa menunggu Xiao Yunhai dan yang lainnya untuk merespons, tatapan Xiao Che telah mendarat di wajah seperti Xiao Jiu yang seperti mayat. Ekspresinya tetap hambar tetapi matanya menjadi tajam tak tertandingi, setiap kata terdengar seperti gong kecil, Xiao Jiu, Anda mengatakan bahwa serbuk pembukaan yang luar biasa ditemukan di bawah bantal kamar bibi kecil saya. Lalu, dapatkah Anda memberitahu saya apakah tempat tidur di kamar bibi kecil saya menghadap ke timur atau barat? Apa warna bantal, dan jika bantal diletakkan di ujung selatan atau ujung utara ranjang? 2. Ekspresi Xiao Jiu langsung menegang sementara ekspresi Xiao Kuang Yun dan Xiao Yunhai tiba-tiba menjadi tak sedap dipandang. Jika kamu pergi ke kamar bibiku dan menemukan bubuk pembuka mendalam di bawah bantalnya, maka pertanyaan-pertanyaan itu harusnya sangat sederhana untukmu, ayo, katakan padaku jawabanmu, kamu hanya perlu mengatakan, bibi kecilku dan aku akan segera mengaku bersalah tanpa sepatah katapun. Ya, saya kira Anda, Tuan Muda Xiao, Master Clan dan semua penatua di sini ingin menyelesaikan kasus ini dengan cepat dan memulai bisnis utama untuk hari ini, apakah saya benar? Maka Anda harus segera memberitahu kami. Akan sangat buruk untuk menunda Tuanmu dan waktu semua orang di sini, katakan saja. Katakan itu? Apa? Kenapa kamu tidak menjawabku? Tidakkah kamu dengan jelas pergi ke kamar bibiku? Kenapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Petik 2. Jangan bilang, kau bahkan tidak pernah masuk ke kamar bibiku sejak awal. Tetapi Anda mengklaim bahwa serbuk pembukaan yang mendalam ditemukan di bawah bantal bibi kecil saya, bagaimana itu terjadi? Mungkinkah Anda tahu keterampilan Tausan Mile Chicken Snatching legendaris? Tidak peduli seberapa besar atau kecil halamannya, Clan Xiao memiliki total sekitar 233 halaman. Halaman semua diatur secara tidak teratur dan sebagian besar dari mereka tampak hampir persis sama. Jika kita bahkan tidak menyebutkan anggota Xiao Sekte yang datang kemarin dan hanya berbicara tentang orang-orang yang telah tinggal di sini selama 10 atau bahkan 20 hari, bahkan mereka tidak akan selalu mengingat semua posisi halaman, juga tidak akan secara akurat menghubungkan mereka dengan pemiliknya. Inilah sebabnya mengapa Xiao Che yakin bahwa Xiao Jiwu bahkan belum pergi ke halaman Xiao Lingqi. Bahkan jika dia sengaja pergi ke sana untuk memeriksanya kemarin, dia tidak mungkin menemukannya lagi dalam waktu sesingkat itu. Dia seharusnya berpura-pura mencari dan bukannya hanya secara acak berjalan dalam lingkaran untuk sementara waktu sampai dia kembali dengan kotak berisi bubuk pembukaan mendalam. Diamnya Xiao Jiwu dan kulit Xiao Kuang Yun dan Xiao Yun Hai yang semakin memburuk bahkan akan membiarkan orang-orang bodoh mulai memahami apa yang sedang terjadi. Xiao Yun Hai dengan sempurna menjawab pertanyaan pertama Xiao Che, namun dia tidak tahu bahwa itu hanyalah umpan. Pertanyaan kedua yang muncul segera setelah membuat mereka tenggelam ke dalam lubang yang dalam. Adapun pertanyaan ketiga, itu benar-benar tamparan keras ke wajah mereka. C, kecil. Xiao Lingqi membenamkan wajahnya di tangannya saat visinya menjadi kabur. Dalam situasi yang paling tak berdaya itu, semua orang menjauhkan diri darinya, menanyainya, dan melakukan kesalahan padanya selama beberapa waktu. Hanya dia tetap sama seperti sebelumnya. Dia tanpa takut meletakkan tubuhnya di depannya untuk melindunginya. Dan menghadapi orang-orang yang bahkan orang-orang dari klan Xiao tidak akan berani memprovokasi. Siluet ini meninggalkan kesan mendalam di lubuk hatinya, dan kenangan ini bisa bertahan seumur hidup, tanpa ada kemungkinan menghilang atau memudar. Ekspresi Xia King Yue menjadi cerah sekali lagi. Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan sempurna dan semua orang sepenuhnya yakin dengan tindakan mereka, tetapi tanpa disangka-sangka, dia benar-benar membalikkan seluruh situasi dengan hanya beberapa pertanyaan sederhana, sambil juga mengungkap kebohongan mereka. Dia sekali lagi menemukan bahwa dia sebenarnya tidak benar-benar memahaminya. Tidak, harus dikatakan bahwa ia telah menyembunyikan diri sejatinya dari orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang tahu tentang keterampilan medisnya yang menakutkan yang dapat mengejutkan seluruh dunia. Saat ini, dia hanya mengungkapkan skema yang membuat orang lain tidak mampu bergerak. Raut wajah semua orang diam-diam berubah. Namun, tidak ada jejak perubahan di wajah Xiao Lei. Sebagai gantinya, dia menjadi lebih pucat saat kedua tangannya gemetar bersama. Dia tahu sejak awal bahwa itu adalah tindakan untuk mengalihkan kesalahan pada orang lain. Kecuali bahwa Xiao Lingqi berakhir dengan posisi kambing hitam. Ketika dia memperhatikan bagaimana pandangan Xiao Kuang Yun berubah ketika matanya berbalik ke arah Xiao Lingqi, dia menjadi marah. Namun, dia tidak bisa membuka mulut untuk berbicara, dan tidak mungkin mencoba untuk berbicara. Kali ini, beberapa kalimat Xiao Che mengungkapkan niat buruk dan ganas mereka di depan semua orang yang saat ini hadir. Tetapi setelah itu, mungkinkah mereka malu? Apakah rasa malu menutupi wajah mereka? Apakah mereka akan meminta maaf? Atau mungkin berteriak keras untuk mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman? Haha, itu benar-benar mustahil. Ini hanya akan membuat mereka semakin marah, dan membuat segalanya menjadi lebih tak terkendali yang pada gilirannya akan membuat konsekuensinya semakin parah. Orang-orang yang hadir sangat menyadari lelucon ini, tetapi mereka tidak berani secara terbuka menyatakan bahwa itu terjadi. Sebaliknya, gelombang kemarahan datang dari pihak lawan, seperti bilah rumput yang bergoyang tertiup angin. Ini karena pihak lain adalah putra Master Sekte dari Sekte Xiao. Dia bisa menghancurkan seluruh klan Xiao dengan mengangkat jarinya. Tanpa kekuatan yang memadai, apa gunanya memiliki lidah yang cemerlang dan pikiran yang jeli? Di hadapan kekuatan absolut, apa yang disebut kebenaran ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai lelucon. Xiao Che, kamu yang tidak berbakti, kamu masih belum diam. Penatua pertama menunjuk Xiao Che dan dengan putus asa berteriak, kamu terus-menerus mencari alasan konyol untuk mendiskreditkan klan Tuan dan tamu-tamu terhormat kita dari Sekte Xiao. Apa motif Anda sebenarnya? Mengapa Xiao Sekte mencoba menjebak Xiao Lingqi? Semua orang di dunia tahu tentang Sekte Xiao dan kata-kata mereka sangat berpengaruh. Jika mereka mengatakan bahwa bubuk pembukaan mendalam ditemukan di kamar Xiao Lingqi, maka itu ditemukan di kamar Xiao Lingqi. Tidak ada seorang pun di Floating Cloud City yang berhak mempertanyakan otoritas mereka. Ini benar-benar keterlaluan, untuk mempertanyakan bahkan tamu terhormat dari Sekte Xiao. Master Klan dan Tuan Muda Xiao telah berulang kali menunjukkan kesabaran mereka yang akomodatif tetapi secara tak terduga, jika Anda memberinya satu inci, dia ingin satu mil, ini tidak bisa ditoleransi. Tuan Muda Xiao, Tuan Klan, yang tua ini memohon penangkapan cepat pencuri Xiao Lingqi dan celote omong kosong, Xiao Che. Penatua kedua Xiao Bo berteriak dengan marah. Faktanya, semua orang yang hadir sangat menyadari situasi yang dihadapi, namun tidak berani mengatakannya dengan keras. Penatua pertama dan Penatua kedua tanpa malu-malu meraung, dan tidak ada satu orang yang akan berbicara mendukung mereka, tetapi ada pandangan kasihan di mata semua orang. Partai lawan adalah Xiao Sekte. Bahkan jika Anda melihat tipu daya mereka. Bahkan jika Anda benar-benar mengungkap skema dan kebenaran mereka, apa gunanya? Ekspresi Xiao Kuang Yun sudah gelap dengan warna arang. Dia tidak berpikir bahwa rencananya yang sempurna, akan menjadi bumerang di wajahnya di depan begitu banyak orang. Meskipun orang-orang ini menatapnya dengan ekspresi ketakutan, dan tidak berani membuat suara tunggal, dia akan bertaruh jari kelingkingnya bahwa dalam pikiran mereka, mereka pasti mengejeknya dan melihatnya sebagai seekor anjing. Dan semua ini karena Xiao Che. Xiao Kuang Yun menjadi semakin marah ketika dia mengarahkan niat membunuh pada siapapun yang tidak mengindahkan kepentingannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam, saya, dari Sekte Xiao yang bermartabat, tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan tentang sampah tak berguna dari klan Xiao. Selain itu, saya tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan masalah milik Sekte Xiao saya. Penatua mana di Xiao klan yang bertanggung jawab atas penegakan hukum? Segera tangkap pencuri ini dan sepotong sampah yang mencoba melindunginya dengan sia-sia. Kami dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuan Muda Xiao. Raung Penatua keempat Xiao Cheng, kepala penegak hukum di dalam klan Xiao yang melihat kesempatannya untuk tampil. Dia tiba-tiba menoleh, matanya memperlihatkan kilatan yang tidak menyenangkan ketika mereka menimpa korban Xiao Lingqi, dan berteriak dengan suara keras lagi, Xiao Lingqi, Xiao Che. Kalian berdua sudah melakukan kejahatan serius, ikutlah bersamaku keaula penegak hukum untuk menunggu hukumanmu. Petik 2. Situasi telah membuat perubahan mendadak. Jelas bahwa mereka telah diekspos, namun pihak yang berlawanan bertindak tanpa peduli pada harga diri mereka dan segera membuat pendekatan langsung. Xiao Che benar-benar menjadi khawatir ketika dia mundur ke belakang, dan berbisik kepada Xia King Yue, hei! King Yue istriku, di mana tuanmu? Petik 2. Tidak tahu, jawab Xia King Yue dengan datar. Aku gelombang. Akeong tanda pagar persen, alasan mengapa Xiao Che berani menamparkan wajah Xiao Sek tanpa alasan bukan karena darahnya mengalir deras ke kepalanya, tetapi karena dia tahu bahwa Tuan Xia King Yue ada di sekitarnya. Tadi malam, dia bahkan secara khusus mengingatkan Xia King Yue untuk memberi tahu tuannya. Pada akhirnya, Xia King Yue hanya menawarinya, tidak tahu. Mother of Asteriskir ini. Kekuatan mendalam Xiao Cheng adalah salah satu dari lima teratas dalam klan Xiao, jadi pada dasarnya mustahil bahwa Xiao Che dan Xiao Lingqi memiliki kemampuan untuk melawannya. Tapi sekarang, bayangan tinggi muncul tiba-tiba, dalam sekejap, dan berdiri di depan Xiao Che dan Xiao Lingqi. Dengan seluruh tubuh melonjak dengan kekuatan yang dalam, Xiao Lei tiba-tiba maju ke depan. Getaran terdengar seperti badai pasir sejauh yang bisa dilihat siapapun. Xiao Cheng yang dengan cepat berlari menuju sasarannya langsung terbentur saat dia terbang mundur. Setelah mendarat, dia terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah sampai dia mendapatkan kembali keseimbangannya. Di dalam klan Xiao, harus dikatakan bahwa di seluruh Floating Cloud City, satu-satunya orang yang bisa membuatnya menyerah hanya dalam satu serangan adalah yang berada di tingkat ke-10 dari alam roh yang mendalam, Xiao Lei. Xiao Lei, apa artinya ini? Apakah Anda akan dengan berani melindungi mereka? Jika itu adalah masa lalu, Xiao Cheng tidak diragukan lagi akan menyusut di hadapan Xiao Lei, tetapi pada saat ini, ia tetap berteriak dengan penuh keyakinan. Meskipun dia tahu apa yang terjadi, dan tahu bahwa tidak ada gunanya berjuang untuk membela mereka, bagaimana bisa Xiao Lei diam-diam menonton Xiao Che dan Xiao Ling Qi dibawa pergi untuk menderita ketidakadilan seperti itu. Mengabaikan Xiao Cheng, dia menghadap ke peron dan berbicara, Klan Guru, mengenai situasi hari ini, aku selalu memiliki sesuatu yang ingin aku katakan. Sangat tidak mungkin putri saya, Xiao Ling Qi adalah orang yang akan mencuri serbuk pembukaan yang mendalam. Petik 2. Haha, Xiao Ling Qi adalah putrimu, jadi tentu saja kamu akan mengatakan itu. Xiao Li tertawa dingin, namun, kebenarannya sudah jelas, apapun yang kamu katakan sama sekali tidak berguna. Jika Anda berani melindungi dan menghalangi penangkapan ini lagi, jangan salahkan saya karena tidak mengakui hubungan Xiao Klan kami karena saya juga akan menangkap Anda bersama mereka. Karena dia berdiri di sebelah Xiao Kuang Yun, Xiao Li cukup percaya diri untuk berbaring di siang hari bolong dan berbicara seolah-olah itu fakta, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Xiao Lei sangat seimbang ketika dia memandang Xiao Yun Hai dan dengan ringan berkata, Ya, memang benar bahwa aku memberitahu si R bahwa bubuk pembukaan mendalam memiliki kemampuan untuk memperbaiki pembuluh darah yang dalam. Saya langsung menyesal setelah saya mengatakan kepadanya bahwa, karena mengetahui kepribadiannya, saya takut dia akan cukup impulsif untuk mencuri serbuk pembukaan yang mendalam. Alhasil, saya berdiri di depan pintu halamannya sepanjang malam, sampai subuh. Dia benar-benar bahkan tidak mengambil setengah langkah di luar pintu masuk halamannya. Cih, Xiao Lei mencibir-mencibir, untuk membebaskan kejahatan putrimu, kebenar-benar bisa memikirkan alasan konyol seperti itu. Pikirkan tentang hal ini, adakah yang percaya kata-kata Anda? Teman-teman kita hadir hari ini, apakah ada di antara kalian yang percaya padanya? 2. Di hadapan empat wajah muram anggota Xiao Sekte, tidak ada yang berani berbicara. Ekspresi Xiao Lei menjadi dingin dengan tegas ketika dia berbicara dengan suara keras, Aku, Xiao Lei selalu menjalani kehidupan yang lurus dan lurus. Meskipun bukan pria sejati, saya tidak pernah memandang rendah seseorang yang berstatus lebih rendah. Saya tidak pernah menyakiti siapapun, saya juga tidak menipu siapapun. Jika apa yang saya katakan sebelumnya memiliki setengah ketidakbenaran, semoga langit dan bumi menghukum saya, dan menghukum saya sampai mati mengerikan. 2. Kata-kata Xiao Lei nyaring dan menyentuh hati orang-orang. Setiap kata diisi sampai penuh dengan kebenaran dan roh yang dalam. Xiao Lei bukan hanya yang terkuat di Floating Cloud City, tetapi integritasnya juga terkenal. Sebenarnya tidak perlu baginya untuk bersumpah, semoga langit dan bumi menghukumku, dan menghukumku sampai mati, sumpah bagi orang lain untuk mempercayai kata-katanya. Tapi, meskipun itu tidak perlu baginya untuk mengatakan kata-kata itu, dengan pernyataan Xiao Ce sebelumnya, semua orang yang hadir sudah benar-benar melihat kebenaran yang sebenarnya. Namun, di tengah-tengah kekuatan dominan Xiao Sekte, pada dasarnya tidak mungkin untuk mengubah tuduhan yang tidak menyenangkan yang diberikan pada Xiao Lingqi. Bahkan jika Xiao Lei mengeluarkan lebih banyak bukti, itu tidak berguna, dan hanya akan menyebabkan Xiao Kuang Yun semakin marah karena penghinaan. 2. Semburan tawa menghina tiba-tiba terdengar di tengah-tengah orang-orang milik klan Xiao. Seorang Xiao Yulong yang tidak mau berbicara, tiba-tiba berdiri dan muncul. Dia berbalik ke arah Xiao Lei, tertawa ketika dia memandangnya, dalam hal ini, Xiao Yulong ini sama sekali tidak berhak untuk berbicara atau campur tangan, tetapi tiba-tiba, ketika aku mendengar pidato Grand Fifth Elder, aku benar-benar tidak bisa menahan kembali lagi. Seseorang yang telah membodohi seluruh Xiao Klan selama 10 tahun ini, tanpa diduga menyatakan dirinya sebagai, orang yang jujur dan jujur yang tidak pernah menipu orang lain. Ini hanya lelucon yang lebih besar dari surga itu sendiri. Telah menipu seluruh Xiao Klan selama 10 tahun ini, beberapa kata itu mengejutkan semua orang. Saat dia mendengarkan kata-kata Xiao Yun Long dan melihat ekspresinya, alis Xiao Che tiba-tiba tenggelam, dan firasat buruk muncul di dalam hatinya. Xiao Yulong, apa maksudmu? Xiao Lei segera merajut alisnya dan bertanya dengan suara rendah. Xiao Yun Hai juga berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, Yulong. Penatua kelima selalu menjadi orang yang memiliki kebajikan dan prestise. Di hadapan para tamu terhormat kami dari Sekte Xiao, di hadapan klan Xiao kami, dan di hadapan teman-teman kami dari Floating Cloud City, Anda tidak boleh bergosip tanpa pandang bulu. Xiao Yulong membungkuk sedikit, dan berkata, saya meminta ayah untuk memastikan, putra Anda secara alami tidak akan berani berbicara begitu santai di siang hari bolong. Ketika dia melihat Xiao Lei, matanya menyipit dan dia tertawa samar. Penatua kelima, kamu mengaku sebagai, orang yang jujur dan jujur yang tidak pernah menipu orang lain, maka apakah kamu berani untuk berjanji pada masa hidup putramu Xiao Ying tentang kehormatan dan kemuliaan? Bahwa Xiao Che memang cucu yang berhubungan dengan darahmu. Kata-kata Xiao Yulong membuat seluruh tubuh Xiao Lei gemetar, murid-muridnya langsung berkontraksi ketika dia berdiri di sana dengan tercengang. Melihat senyum seram Xiao Yulong, bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Gumaman pada hari itu, di depan makam putranya Xiao Ying, sepenuhnya terdengar. Apa yang dikatakan Xiao Yulong menyebabkan kerumunan langsung menjadi keributan. Rahang semua orang terbuka ketika mereka mengalihkan fokus mereka ke Xiao Lei dan ketika mereka melihat reaksi Xiao Lei yang tidak biasa, keheranan di hati mereka tiba-tiba membesar beberapa kali. Dengan ini, suara diskusi juga mulai meningkat. Xiao Che benar-benar bingung, ketika dia memperhatikan reaksi Xiao Lei, dia terpana di tempat. Xiao Lingqi juga memiliki ekspresi kusam, dan menatap Xiao Lei dengan tatapan kosong. Yulong, tentang apa ini? Xiao Yunhai mengerutkan kening saat dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Yulong berbalik ke samping dan menjawab dengan hormat, Beberapa hari yang lalu ketika saya pergi ke pemakaman di gunung belakang untuk memberi penghormatan, saya secara kebetulan bertemu dengan pena tua kelima. Pada saat itu, dia berdiri di depan putranya, makam Xiao Ying dan menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas, dia mengatakan bahwa Xiao Che sebenarnya, bukan putra kandung Xiao Ying. Dari kata-kata Xiao Yulong barusan dan reaksi Xiao Lei, kerumunan sudah menebak-nebak kebenaran, tetapi sekarang setelah Xiao Yulong mengumumkannya dengan jelas, rasanya seperti mendengar gemuruh guntur yang tiba-tiba. Semua orang di klan Xiao benar-benar heran. Mereka yang akrab dan bersahabat dengan Xiao Lei membelalakan mata mereka lebih jauh lagi, dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Ini, Xiao Yunhai juga memiliki wajah yang penuh kejutan. Dia dengan serius berkata, Yulong, ini adalah masalah besar yang menyangkut garis keturunan kami, Anda benar-benar tidak dapat berbicara dengan ceroboh. Petik 2. Xiao Yulong dengan tegas menjawab, tentu saja saya tidak akan berani berbohong tentang masalah sebesar ini. Mengenai kebenaran, tidakkah Anda akan tahu setelah Anda bertanya pada Fifth Elder, Fifth Elder, saya kira Anda sudah mendengar apa yang saya katakan dengan jelas, jika Anda memiliki hati nurani yang jelas, dan bahwa Xiao Che benar-benar cucu biologis Anda, maka apakah Anda berani bersumpah demi kehormatan putramu? Pandangan semua orang terfokus pada Xiao Lei. Ketika dia berdiri di sana dengan kaku, ekspresinya menjadi lebih pahit dan astringen, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun atau memberikan penjelasan untuk sementara waktu. Ketika itu, putranya, Xiao Ying, adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya, dan bahkan jika dia telah berlalu selanjutnya, dia tidak akan pernah bersumpah demi kehormatan Xiao Ying yang telah meninggal, jika itu harganya. Xiao Che membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dadanya terasa kosong ketika emosi yang berat dan menyesakan dengan cepat menyapu seluruh tubuhnya. Ayah? Bagaimana mungkin Che kecil tidak menjadi cucu biologismu, ayah? Cepat katakan sesuatu, cepat katakan kepada mereka. Xiao Lingqi dengan kuat mengguncang tubuh Xiao Lei ketika dia berteriak dengan nada suara yang menakutkan. Tapi Xiao Lei tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, seolah-olah dia telah berubah menjadi patung. Ekspresinya dengan tenang berubah menjadi tua, dan dalam sekejap mata, dia tiba-tiba menua lebih dari 10 tahun. Pena tua kelima, bagaimana itu terjadi? Apakah kata-kata yang Yulong katakan yang sebenarnya? Xiao Yunhai dengan gelisah bertanya pada Xiao Lei ketika dia mengerutkan kening. Xiao Lei perlahan mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Xiao Yulong memaksanya untuk bersumpah pada putranya Xiao Ying, tapi itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lakukan apapun yang terjadi. Karenanya seterusnya, masalah ini yang telah dia sembunyikan selama 16 tahun, ditakdirkan untuk tidak dapat tetap tersembunyi sejak sekarang. Dia berpikir bahwa dia bisa menutupi kebenaran seumur hidup, sampai hari kematiannya, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu akan terungkap tanpa ampun begitu cepat di bawah situasi yang tak terbayangkan ini, dan di depan begitu banyak orang. Penampilan Xiao Lei sudah diam-diam setuju. Jika tidak, dia bisa saja bersumpah tanpa khawatir dan menutup mulut Xiao Yulong. Semua orang di Xiao Clan terperangah. Bahkan Xia Qingyue juga terpana. Xia Hongyi yang berdiri di sekitarnya dengan tenang saat ini juga memiliki wajah yang penuh kejutan, Xiao Ce bukan putra Xiao Ying. Bagaimana mungkin, ini terjadi? Kakek. Ketika Xiao Ce berjalan di depan Xiao Lei, setiap langkah yang diambilnya sangat padat. Ketika dia melihat wajah yang sepertinya telah menua dalam sekejap, Xiao Ce merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, dan bertanya dengan lembut, Kakek, apakah ini benar-benar? Benar. Xiao Lei terkulai di kepalanya dan menatap Xiao Ce. Dia memberikan senyum pahit dan di matanya yang suram, adalah ekspresi rumit yang Xiao Ce tidak dapat melihat dengan jelas, meskipun kau bukan anak kandungku, tetapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu memperlakukanmu sebagai cucuku sendiri. Jika keheningan sebelum menandakan persetujuannya, dalam hal ini, kalimat ini adalah konfirmasi yang sekarang semua orang sudah jelas dengar. Klan Xiao langsung gempar, berada di klan Xiao selama bertahun-tahun, ini tanpa diragukan lagi, berita paling mengejutkan yang pernah ada sebelumnya. Xiao Ce berdiri di sana tanpa ekspresi tanpa mengucapkan satu suara untuk beberapa saat, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Xiao Lingqi tercengang juga, dia menggelengkan kepalanya dengan marah, bergegas menuju Xiao Lei dan dengan gelisah berteriak, Ayah. Apa yang kau katakan, Ce kecil tumbuh bersamaku sejak kecil, dia adalah putra kandung dari kakakku Xiao Ying, bagaimana mungkin dia bukan cucumu sendiri, kau pasti bercanda, apa aku benar? Petik 2. Sebuah tangan terulur dan meraih tangan Xiao Lingqi. Pada saat ini ekspresi Xiao Ce telah berubah kembali normal. Dia memandang Xiao Lingqi dan dengan lembut menggelengkan kepalanya setelah itu, mengungkapkan senyum yang dangkal, tidak apa-apa, bibi kecil. Kakek akan selalu menjadi kakekku, dan kamu akan selalu menjadi bibi kecilku. Kami akan selalu menjadi yang terdekat dari keluarga, jadi tidak masalah apakah kami memiliki hubungan darah atau tidak, perasaan kita tidak akan pernah berubah, jadi, apakah itu benar-benar penting jika saya bukan anak kandung? C kecil, mata Xiao Lingqi langsung menjadi kabur. Sedangkan di sisi lain, beberapa anjing gila yang tiba-tiba mengetahui, kelemahan, besar Xiao Ce mulai menggonggong liar. Sangat konyol. Konyol, anak muda yang dibesarkan oleh Xiao Clan kami selama 16 tahun penuh, bukan milik Xiao Clan kami, dan sebenarnya adalah yang membawa darah orang luar, ini adalah lelucon terbesar dalam sejarah Xiao Clan. Pertama Penatua Xiao Ling raung dengan wajah penuh amarah. Xiao Lai, Anda benar-benar membawa ke klan Xiao kami, dan biarkan klan Xiao kami membesarkannya selama 16 tahun penuh. Bagaimana Anda ingin kami, bahkan memarahi Anda? Ark, Penatua ketiga Xiao Ze menghela nafas berat. Kamu jelas tahu dia itu tapi kamu masih menyimpannya di Xiao Clan, dan biarkan dia menikmati hak istimewa menjadi cucu seorang Penatua. Xiao Lai, kamu sebenarnya telah membohongi seluruh klan kami selama 16 tahun. Jika Yulong tidak menemukan ini karena keberuntungan, mungkin kami akan ditipu oleh Anda selamanya. Pada saat itu, keturunan Xiao Clan akan bercampur dengan darah orang luar. Xiao Lai, tahukah kamu seberapa besar dosa itu? Penatua keempat Xiao Cheng menunjuk ke arah Xiao Lai ketika wajahnya memerah karena kegelisahannya. Penatua kedua Xiao Bo memarahi dengan keras, tidak heran setiap keturunan Xiao Clan kami memiliki talenta di atas rata-rata, tetapi tiba-tiba saja sebuah lubang urat nadi yang dalam muncul. Jadi ternyata sampah yang dibesarkan oleh Xiao Clan selama 16 tahun ini sebenarnya adalah. Jika ini menyebar, bukankah Xiao Clan kita akan menjadi bahan tertawaan dari Floating Cloud City? 2. Bukan hanya empat tua-tua, tetapi bahkan setengah baya, dan para pelayan yang termasuk empat tua-tua semua berdiri, tanpa ampun mengkritik Xiao Lai. Untuk sesaat, Xiao Lai menjadi sasaran banyak panah verbal. Penatua kelima, ini adalah, adalah, Ark. Setelah warna wajah Xiao Yun Hai melewati serangkaian perubahan saat dia menghela napas untuk waktu yang lama. He he, kalian benar-benar membiarkan saya menyaksikan pertunjukan yang sangat lucu. Klan Xiao yang telah berkembang menjadi seperti sekarang ini dengan susah payah, tiba-tiba telah berbaur dengan yang datang entah dari mana. Bahkan aku merasa malu untuk kalian semua. Ketika Xiao Kuang Yun membuka mulutnya, suaranya adalah suara biasa dari ketidaknyamanan yang tajam. Dia melirik Xiao Che dan dengan antusias melanjutkan, hari ini adalah pertemuan umum Xiao Clan, selain orang-orang dari Xiao Clan dan orang-orang yang diundang, orang luar tidak punya tempat di sini. Xiao Clan Master, tunggu apa lagi, cepat buang ini dan mulai hari ini dan seterusnya, dia seharusnya tidak diizinkan untuk bahkan mengambil setengah langkah ke dalam Xiao Clan. Petik 2. Ah, ini, Xiao Yun Hai memiliki ekspresi, tidak tahan untuk. Namun setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengertakkan giginya, menghadap Xiao Che dan berbicara, Xiao Che, Penatua kelima telah mengakui bahwa Anda bukan cucunya, Anda tidak memiliki darah Xiao Clan di tubuh Anda juga, meskipun Xiao Clan kami telah mengangkat Anda dengan sia-sia selama 16 tahun. Tetapi dalam 16 tahun ini, Anda berada dalam kegelapan juga dan jika kami mengejar Anda untuk apapun, itu malah akan menunjukkan kepicikan kita, pergi saja, cepat tinggalkan Xiao Clan kita. Mulai sekarang, Anda tidak ada hubungannya dengan Xiao Clan kami dan Anda tidak diizinkan untuk mengambil setengah langkah lagi ke Xiao Clan kami lagi. Petik 2. Semua tatapan terfokus pada Xiao Che lagi, dan banyak orang diam-diam menghela nafas dalam hati mereka. Namun, Xiao Che bahkan tidak memiliki jejak keinginan untuk memohon atau ekspresi sedih di wajahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yun Hai, dia hanya tersenyum sedikit dengan tanda-tanda sarkasme, Tuan Clan dan para Penatua tidak perlu terganggu, karena saya sama sekali bukan milik Clan Xiao Anda, maka saya akan pergi, selanjutnya saya akan pergi kanan sekarang. Dia berdiri di depan Xiao Lai ketika matanya bergetar beberapa saat, dan tiba-tiba bertanya, Kakek, jika aku bukan cucumu, lalu siapa sebenarnya orang tua kandungku? Xiao Lai sudah tahu sebelumnya bahwa dia akan mengajukan pertanyaan ini. Dia menutup matanya dan menggelengkan kepalanya, Aku tidak tahu, Xiao Ying menjemputmu dari luar, bahkan dia tidak tahu siapa orang tua kandungmu yang sebenarnya. Dari Xiao Lai yang gemetaran dan matanya yang rumit, Xiao Che tahu ini bukan jawaban tulus Xiao Lai. Dia harus tahu kebenaran kelahirannya, tetapi di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa mengatakannya. Dengan suara asteris celepuk asteris, Xiao Che berlutut berat di depan Xiao Lai dan dengan tulus berkata, Kakek, bahkan jika aku bukan anak kandungmu, tetapi 16 tahun ini, kamu telah memperlakukan aku lebih baik daripada kamu sendiri. Anda membesarkan saya, mendidik saya, melindungi saya, menghabiskan banyak darah dan keringat pada saya, dan saya tidak pernah bisa mengembalikan kasih sayang selama 16 tahun ini. Saya selalu sangat senang memiliki kakek yang baik hati seperti Anda. Meskipun baru hari ini aku mengetahui bahwa aku sebenarnya tidak memiliki darah Xiao Klan, bagaimana dengan itu? Anda adalah kakek saya dan saya adalah cucu Anda, bahkan jika kita tidak berhubungan dengan darah, saya akan selamanya menyimpan kasih sayang ini di hati saya. Selama kakek tidak keberatan, aku akan selamanya menjadi cucumu. Kata-kata itu menyebabkan setiap orang merasakan getaran di hati mereka. Mata Xiao Lai mulai basah saat dia mengangguk, berkata, baik, dengan suara serak, dan berjalan maju, mengangkat tangannya dengan tujuan mengangkat Xiao Che. Namun Xiao Che menghindari tangannya, membungkuk, dan berat tiga kali ke arah Xiao Lai. Kakek, bibi kecil, tidak peduli apa yang terjadi setelah aku pergi, aku meminta kamu untuk melindungi dirimu dengan hati-hati, dan menjaga kesehatanmu dengan benar. Petik 2 Ketika Xiao Che berdiri, dahinya sudah memar. Namun senyum di wajahnya tetap lembut dan menenangkan seperti angin musim gugur. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke arah gerbang. Dia tidak ingin pergi, karena kakek dan bibi kecil ada di sini, dia masih ingin menggunakan hidupnya untuk melindungi mereka. Tapi, dia harus pergi, kalau tidak kakek dan bibi kecil akan terseret ke dalam kekacauan yang tak terduga. Terlepas dari apakah dia ingin tinggal atau tidak, dia masih akan dipaksa untuk pergi. C. Kecil Xiao Lai terisak teriakan datang dari belakang, dan langkah Xiao Che berhenti sedikit, tetapi dia tidak berhenti. Dia tidak melihat ke belakang, dan berjalan menuju gerbang tanpa ragu-ragu, tidak ada yang tahu bahwa di bawah fasadnya yang tenang dan tenang, menutupi banyak kemarahan, kebencian dan niat untuk membunuh. Dia sangat bijaksana dan cerdik, tetapi dia tidak memiliki kekuatan, tanpa kekuatan, dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa melindungi kakek dan bibi kecilnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjuang, dia tidak punya pilihan lain selain diusir dengan cara ini. Hari ketika dia baru dilahirkan kembali, dia ingin mendapatkan kekuatan, dan kekuasaan adalah sesuatu yang selalu dikejar manusia sejak awal. Pada saat ini, dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, kausannya akan kekuatan yang sangat besar dikalikan seratus kali lipat, dan bahkan bisa dikatakan seribu kali lebih kuat. Dia ingin mendapatkan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi kakek dan bibi kecilnya, untuk menghapus semua penghinaan ini, dan untuk membuat orang-orang yang telah mengungkapkan wajah jelek mereka hari ini, menyesal. Dia ingin Xiao Kuang Yun mati tanpa mayat, dan bahkan ingin seluruh Xiao Klan membayar harga yang tak terlupakan. Tolong jaga kakek dan bibi kecilku, aku mohon. Saat melewati Xia King Yue, Xiao Che berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Pria yang penuh dengan misteri dan kesombongan ini, ketika dia mengatakan itu, matanya mengungkapkan permohonan putus asa untuk bantuan, mungkin, dalam seluruh hidupnya, dia tidak pernah memohon siapapun sebelumnya, karena permohonannya tampak sangat menyayat hati. Jantung Xia King Yue bergetar berat, dan tiba-tiba merasakan mati lemas seketika, dia tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar dan perlahan, menganggupkan kepalanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!